Seperti tadi sudah saya singgung bahwa setelah paparan yang akan disampaikan oleh Pak Ariyati ini, kita nanti akan lanjutkan acara tanya-jawab ya Pak Ariyati. Dan saya harapkan mungkin tanya-jawab ini diutamakan kita melalui secara langsung saja, biar lebih lengkap, biar nanti pertanyaannya bisa ditangkap lebih jelas. Itu, dan sekarang bisa dilanjutkan oleh Pak Ariyati untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih Pak Ali. Suara saya jelas ya Pak? Sangat jelas ya Pak. Yang kami hormati Pak Joko Harwanto, Ketua Umum Iyadki. Yang kami hormati para senior kami di PLN, para dosen-dosen kami di ITB, dan pengurus serta anggota Iyadki yang hadir pada hari ini, termasuk juga para permisa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami mohon izin share screen. Mohon Ibu, apakah terlihat jelas? Sudah, sudah Pak. Baik Bapak dan Ibu, saya akan coba mulai sedikit sharing dari kami. Mohon izin para senior kami yang mungkin ilmu yang sedikit ini ingin kami bagi ke Bapak-Ibu sekalian. Pada pagi hari ini kami akan coba menyampaikan bagaimana perencanaan operasi sistem tenaga listrik itu dilakukan, khususnya yang telah dan akan menjadi kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman khususnya di PLN. Paling tidak ada sembilan agenda yang akan disampaikan. Mungkin kami tidak akan bicara terlalu detail karena waktunya mungkin tidak mencukupi. Ini slide-nya juga sampai seratusan lebih. Jadi mungkin kami akan coba secara cepat. Yang pertama adalah proses bisnis perencanaan operasi sistem. Jadi mungkin rekan-rekan semua sudah mengerti bahwa dalam operasi sistem diperlukan adanya trade-off dari tiga hal, yaitu ekonomik, keandalan, dan kualitas. Kita men-trade-off tiga hal ini untuk bisa dioptimize di dalam pengelasan operasi sistem. Ekonomik artinya sistem harus beroperasi dengan biaya minimum, tetapi tentunya tidak boleh mengakibatkan keandalan itu menurun dan memenuhi batas-batas yang ditentukan, khususnya tidak boleh sampai terjadi blackout. Kemudian kualitas, khususnya frekuensi dan tegangan juga harus dijaga dalam range yang normal. Dalam perencanaan operasi sistem, kita mengenal ada beberapa kegiatan, ini adalah definisi operasi sistem, mungkin saya tidak akan membacakan, tetapi yang perlu di sini adalah adanya landasan-landasan yang menjadi dasar untuk pengoperasian sistem. Pertama adalah aturan jaringan, ada juga aturan transaksi, SOP-OSOP, prosedur-prosedur, dan juga instruksi kerja. Ini adalah contoh-contoh aturan dan juga prosedur serta SOP yang kami gunakan di sistem Jawa Bali. Dimanakah posisi operasi sistem? Operasi sistem berposisi dalam satu siklus, di mana ada kegiatan yang dinamakan kegiatan untuk menjalankan operasi sistem. Jadi dimulai dengan perencanaan operasi di sini, kemudian akan dilakukan dalam operasi real time, yang kemudian ada settlement di sana, karena ada kegiatan untuk settlement terhadap pihak-pihak yang terlibat, khususnya di pihak pembangkit, yang saat ini juga ada IPP di sana, dan kemudian dilakukan evaluasi operasi, yang kemudian di-feedback kembali ke proses perencanaan operasi. Nah, siklus perencanaan, selain siklus yang ada di sini adalah ada siklus yang dinamakan perencanaan dari mulai rencana tahunan, yang berisi dari simulasi produksi, aliran daya, analisa hubung singkat, analisa stabilitas. Kemudian juga ada perbaikan kembali, seperti kita ketahui, perencanaan tahunan pasti akan terjadi perubahan-perubahan, dan ini di-update setiap bulan. Kemudian hal ini juga di-update lagi di mingguannya, sampai yang terakhir adalah one day ahead kita membuat yang namanya ROH. Di masing-masing kegiatan, ada kegiatan-kegiatan simulasi dan analisa, seperti yang ditulis di sini. Dan saat ini dengan adanya COVID, di mana metode peramalan beban itu juga menjadi satu tantangan tersendiri dengan banyaknya dinamika yang terjadi, seperti PPKM dan sebagainya, kebijakan-kebijakan untuk memitigasi COVID, kita sudah memperkenalkan sekarang yang namanya Intrade, untuk melakukan perencanaan, untuk mengupdate situasi-situasi yang di posisi real time, supaya lebih, errornya akan lebih sedikit. Kemudian alur perencanaannya kurang lebih adalah seperti ini. Jadi kita ada kegiatan-kegiatan yang meliputi dari mulai proses peramalan beban, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan inputan data, di sini tadi mulai dari peramalan beban sampai dengan data-data yang ada di kanan ini, ada data teknis pembangkit, kesiapan unit pembangkit, siapan dan concern penyaluran, proyeksi waduk, tech or pay. Inilah data-data yang perlu dimasukkan, kemudian juga ada kegiatan nanti menggunakan linia programming, di sini yang menggunakan aplikasi Jeros, yang berupa bagaimana kita melakukan satu simulasi dengan constraint mutu tegangan, kemudian ada constraint juga cadangan putar, dan mutu frekuensi yang harus kita lakukan. Prosesnya kurang lebih ada di sisi kiri ini, jadi ada data-data pembangkit dalam bentuk harga dan nilai kalori dari batu bara atau bahan bakar di sini, ada data teknis dan kesiapan pembangkit yang harus dimasukkan. Kita juga karena sebagai contoh di Jawa Bali, kita punya satu waduk cascade, di sini juga ada yang kita namakan nanti menjadi koordinasi untuk alokasi energi hidro. Dan ada TOP-TOP juga yang harus diperhatikan, di samping juga nanti ada kegiatan pemeliharaan dan kesiapan instalasi yang harus diperhitungkan di sisi transmisi. Semua hal ini dilakukan untuk data masukan dan kemudian dioptimasi yang akhirnya menghasilkan alokasi energi, biaya operasi, daftar merit order, dan neraca daya. Inilah hasil dari perencanaan operasi di sisi pembangkitan. Ini rencana operasi tadi yang sudah kami jelaskan, bagaimana rencana operasi tahunan itu kemudian diupdate di rencana operasi bulanan, rencana operasi mingguan, rencana operasi harian, intraday, baru kemudian ke real-time dispatch, yang setelah itu dilakukan settlement dan evaluasi, yang selalu dilakukan siklus dan iterasinya, sehingga didapat error yang se-minimal mungkin dan operasi yang se-optimal mungkin. Ini proses bagaimana kita melakukan perencanaan operasi tahunan, itu dimulai daripada bulan April. Di mini, pada bulan April dimulailah penerbitan pertama draft revisi rencana operasi tahunan di T dan T plus 1. kemudian di bulan Mei kita melakukan revisi terhadap pengelolaan pembangkitan transmisi, dan pengelola operasi juga menerbitkan pada bulan Juni, kemudian mengelola operasi revisi rencana jadwal pemeliharaan, selanjutnya, seterusnya, dan seterusnya, sampai dengan di, nanti pada Desember itu kita akan mengeluarkan perencanaan operasi tahunan untuk tahun berikutnya. Oke, sebentar. Untuk perencanaan operasi bulanan, ini adalah siklus yang dilakukan dari mulai hari ke-5 di bulan B, sudah dilakukan beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sini. Mungkin kami tidak akan membacakan satu persatu. Yang kemudian ada di hari ke-10, juga ada kegiatan kembali yang dilakukan. Pada hari ke-20, kemudian pengelola operasi membuat jadwal pembelian kapasitas energi, dan pada hari ke-26, itu ROB sudah diterbitkan. ROB ini tentunya adalah untuk melakukan tuning dari rencana operasi tahunan. Jadi, rencana operasi tahunan tadi itu dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana kita mengalokasikan sumber daya, khususnya adalah kebutuhan energi primer tahunan yang nantinya bisa menjadi masukan untuk perencanaan RKP sedangkan di ROB ini untuk memperkirakan perkiraan energi bulanan yang nanti perlu dilakukan pembeliannya oleh divisi bahan bakar yang ada di PLN, untuk biasanya gas dan batu bara. Inilah yang menjadi acuan teman-teman energi primer untuk melakukan penyiapan energi secara bulanan. Kalau tahunan adalah untuk kebutuhan RKP, sedangkan untuk yang bulanan ini lebih banyak untuk kebutuhan alokasi energi secara bulanan. Nah, kemudian di sisi ini tadi sudah, mungkin tidak kami ulangi. Nah, setelah itu ada operasi yang mingguan, mingguan itu lebih banyak untuk proses settlement dan juga nanti di operasi harian yang masuk ke kegiatan di sebelum ke real time, yang menjadi dasar teman-teman real time untuk mengoperasikan. Kami akan mulai ke bab dua, perkiraan beban. Jadi perkiraan beban itu dimulai dari kegiatan forecasting. Seperti apa forecasting dilakukan? Pertesting tentunya dilakukan berdasarkan beberapa metode yang ada. Paling tidak, protesting ini dilakukan menggunakan data historis dan juga pengetahuan untuk event masa datang yang mungkin mempengaruhi peramalan. Ada juga kegiatan di mana untuk mendapatkan hasil peramalan ini sektorat mungkin ke depan. Ini contoh bagaimana kegiatan peramalan itu dilakukan dan apa-apa yang perlu diperhatikan. Paling tidak ada tiga hal yang perlu diperhatikan dari satu pola beban, yaitu bagaimana trend itu ada, kemudian bagaimana seasonal itu terjadi. Misalkan kalau di contoh ini, bagaimana seasonal sales yang ada di Amerika. Dan kalau di kita, biasanya seasonal ini lebih banyak yang terkait dengan musim. Kemudian ada siklik, itu juga perlu diperhatikan. Metode peramalan itu paling tidak ada dua hal yang pertama adalah metode peramalan kualitatif yang didasarkan pada metode-metode pendekatan-pendekatan yang di mana kita tidak mempunyai data historis. Sedangkan ada teramaran kualitatif yang dilakukan jika ada kondisi kita memiliki data historis yang tersedia dan juga asumsi-asumsi yang kita bisa jadikan dasar untuk memporkes ke depan. Model yang umum untuk kuantitatif forecasting ini adalah time series dan kausal. Inilah yang metode yang kita gunakan untuk kita ke depan. Ini metode peramalan yang ada. Jadi kuantitatif, kurang lebih ada beberapa metode di sini yang coba kami sampaikan. ada DLP, panel konsensus, dan market riset di mana metode-metode ini lebih banyak menggunakan kegiatan yang subjektif dari para pakar. Seperti misalkan DLP di sini adalah bagaimana satu panel ekspor ini memprediksikan ke depan, kemudian juga ada panel konsensus yang dilakukan, ada beberapa market riset. Kedangan kuantitatif tadi dibagi antara time series dan kausal, ada moving average, ada exponential smoothing, ada ARIMA, ada X11 di sini. Untuk yang time series, ada kausal, economic model, dan leading indicators. Ini mungkin adalah metode-metode yang bisa dilihat nanti secara theoretical lebih detail di buku-buku. Seperti misalkan di sini ada choosing the right forecasting technique yang kami coba lihat. Bagaimana yang dilakukan di PLN, khususnya di P2B. Jadi di P2B kita mengambil pendekatan yang kuantitatif, yaitu perpaduan antara time series dan kausal relationship. Inilah yang nanti akan membuat satu koepisien sebagai pembentuk langgam atau trend. Kita mulai peramalan seperti siklus yang ada, ada rencana operasi tahunan. Yang ini setiap setengah tahun kita lakukan review yang kita namakan suplemen ROT. Ini yang dikeluarkan biasanya di bulan Juli. Kemudian ada rencana operasi bulanan, ada rencana operasi mingguan, ada rencana operasi harian, dan kita juga perlu memprediksi kondisi-kondisi di hari khusus, termasuk operasi yang ada pada saat hari-hari lainnya yang ada di luar rencanaan kita. Seperti misalkan saat ini, di masa-masa COVID-19 seperti ini. Dalam membuat koepisien beban, ini kita melakukan pengumpulan data relasi beban per setengah jam selama satu tahun. Kemudian ini dipakai untuk menentukan koepisien beban puncak mingguan selama satu tahun, koepisien beban puncak harian, dan koepisien beban per setengah jam. Bagaimana hal-hal itu dilakukan? Yang pertama adalah kita akan memperkirakan dulu untuk rencana operasi tahunan itu adalah berapa kita punya perkiran beban puncak tahun berjalan. Beban puncak tahun berjalan ini diprediksi pertama-tama tentunya adalah dengan memperkirakan berapa energi jual yang kita akan hasilkan berdasarkan perkiraan dari teman-teman marketing dan niaga yang akan memperkirakan hal tersebut, termasuk juga dari statistik yang kita punya. yang kemudian dari sana dengan satu asumsi plot faktor tertentu, kita akan menentukan berapa beban puncak yang akan kita dapat di tahun tersebut. Misalkan jika terjadi perubahan, pergeseran pemakaian, misalkan dari yang tadinya siang malam itu banyak bergeser ke siang misalkan dengan pertumbuhan bisnis, maka load factor-nya akan naik. Nah load factor inilah, perkiraan load factor inilah yang nanti akan kita masukkan di dalam perkiraan beban puncak. Jadi kalau load factor-nya naik, itu kenaikan beban puncak biasanya tidak akan terlalu tinggi walaupun energinya misalkan sama. Karena itu umumnya nanti akan mengisi relung di waktu siang. Tapi kalau load factor-nya turun, ini berarti penaikan beban akan didominasi di waktu malam. Dan kemungkinan ini akan menjadi beban puncak yang lebih tinggi dari yang tadi, yang load factor-nya lebih tinggi. Nah setelah kita dapatkan beban puncak tahunan tadi, maka kemudian kita akan coba melakukan peramalan beban puncak mingguan kita. Jadi kita akan coba mendefinisikan selama lima minggu ini. Kita sudah akan dan nanti akan dapatkan data-data dari tabel realisasi lima minggu. Dan dari sini dilakukanlah pembuatan peramalan coefisien mingguan. Di mana setiap coefisien ini, misalnya T11 ini, ini adalah coefisien di mana beban puncak tahun tersebut, tahun yang misalkan menjadi data tadi, dibagi dengan beban puncak tertinggi pada tahun pertama. Dan coefisien-coefisien inilah kemudian dimasukkan dan pada akhirnya kita akan mendapatkan satu coefisien mingguan. Yang nanti ini akan dikalikan coefisien mingguan ini, yang kita data dari data historikal tadi diolah, yang dikalikan kemudian dengan beban puncak di tahun berjalan. Tadi yang pertama kita hitung beban puncak di tahun berjalan, maka didapatkanlah kurva beban puncak mingguan ini. Jadi, coefisien mingguan dihitung berdasarkan data historis beban puncak mingguan di sebelumnya, sedangkan tahun berjalan itu diperkirakan beban puncaknya tadi, yang di pertama tadi, dan itu dikalikan, maka didapatkanlah pola beban puncak mingguan. Dari sini, kemudian kita masuk ke peramalan beban puncak harian. Kurang lebih hal yang dilakukan hampir sama, hanya untuk harian ini ada ditambah nanti dengan beban-beban di hari khusus, karena di hari-hari khusus ini pola bebannya sedikit berbeda. Di sini juga akan ada nanti bagaimana koreksi-koreksi itu dilakukan jika kita dapati ada satu event-event yang mempengaruhi, termasuk juga jika terjadi perubahan-perubahan cuaca. Ini koefisien yang dibuat, jadi ada koefisien dibuat nanti secara kurang lebih sama tadi untuk kita dapatkan data-data historik bagaimana beban puncak harian itu ada, kemudian beban periode tertentu, misalnya di sini adalah periode tertinggi, periode mingguan, maka akan kita dapatkan sebagai contoh nantinya adalah koefisien beban puncak hari dan juga hari khusus. Ini contoh bagaimana kita mendapatkan koefisien tersebut. Misalkan kalau tadi kita sudah dapatkan koefisien beban puncak mingguan, maka kalau kita lihat di sini, dari statistik kita ternyata hari yang tertinggi di minggu itu biasanya Rabu. Artinya beban puncak yang tadi mingguan itu akan menjadi beban puncak di hari Rabu ini. Sedangkan hari-hari lainnya akan menggunakan beban puncak yang dengan koefisien yang ada di sini. Kemudian kita melihat ramalan beban puncak per setengah jam. Dan inilah nanti kurang lebih metodenya hampir sama seperti itu. Jadi kita menggunakan data-data historical per setengah jam. Kemudian ada juga beban puncak harian tadi yang sudah ada itu menjadi acuan. Kalau tadi harian mengacu mingguan sekarang per setengah jamnya juga mengacu harian. Dan terakhir nanti akan menjadi seperti ini ada koefisien kemudian akan menjadi beban puncak per setengah jam. Bagaimana kami melakukan evaluasi terhadap peramalan ada satu metode pengukuran yang kita namakan min. Biasanya kita menggunakan MAPE di sini yaitu selisihnya adalah jumlah error selisih yang ada di atas ini dengan dibagi jumlah data. Saat ini MAPE kita sekitar 2 sampai 3 persen. Nah ini contoh bagaimana hal yang tadi dihasilkan. Ini bagaimana kita memperkirakan berban puncak tahunan di sini dari tren energi yang akan didapatkan. Kemudian akan didapat berban puncak kurva perkiran berban puncak mingguan yang kemudian diturunkan terus sampai kurva berban puncak harian dan kurva berban setengah jamnya. Di sisi real time seperti kita ketahui tadi tentunya kita perlu juga mengoreksi jika terjadi error-error. ini bagaimana dispatcher kemudian melakukan improvement baru di tahun ini sejak beradanya COVID-19 yaitu dengan intraday dimana waktu awal-awal terjadi error yang cukup tinggi karena kita tidak punya sejarah COVID-19 dan disitulah mulai dilakukan improvement metode intraday dimana jika didapati error realisasi dari beberapa jam sebelumnya itu dijadikan masukan untuk kemudian segera mengoreksi kurva dari beban persengah jam yang ada. Ini adalah program yang sedang berjalan jadi kita untuk mengantisipasi nantinya masuknya penetrasi renewables dimana renewables nantinya akan banyak melibatkan weather khususnya matahari dan pergerakan angin dan lain-lain kami coba mengembangkan satu metode yang sedang bekerja sama dengan PLN BMG yang nantinya ini akan bisa melakukan perakiran beban secara AI dan ini masih dalam proses pengembangan terutama kita masih banyak alat-alat sensor tentunya nanti yang perlu kita pasang bersama dengan BMKG dan kita juga masih menggunakan skada yang saat ini menggunakan skada di sisi Siemens itu tadi untuk peramalan beban untuk penjatualan pembangkit ada kegiatan seperti yang sudah disampaikan tadi dimana kita memerlukan penjatualan secara murni dengan beberapa dasar yang ditulis disini mungkin kami tidak akan jawab jelaskan satu-satu disini intinya ada hal yang perlu kita lakukan di sisi penjatualan pembangkit di pembangkit ada beberapa istilah yaitu plan otage kemudian maintenance otage dan force otage termasuk juga di rating plan otage adalah suatu kegiatan yang sudah direncanakan lebih dulu dan ini kita anggap satu kegiatan disebut plan otage jika dimasukkan di dalam perencanaan untuk operasi bulanan dan satu kegiatan yang tidak direncanakan di operasi bulanan tapi dia masuk di permintaan ketika di operasi mingguan maka dia kita masukkan di dalam maintenance otage sedangkan kegiat keluarnya otage pembangkit yang berada dalam posisi real time atau sudah melewati rencana operasi mingguan maka dia akan kami kategorikan sebagai post-otage jadi otage ini pun kita pecah menjadi PO, MO, dan FO dan di post-otage juga masih ada pemecahan lagi ada yang immediate sampai yang bisa hitungan jam itu juga nanti ada force otage 1, force otage 2, dan force otage 3 hal lain selain otage adalah biasanya ada gangguan-gangguan kecil di pembangkit yang mengakibatkan pembangkit itu berkurang daya mampu netonya yang kita sebut namanya di rating jadi ada paling tidak ada kesiapan pembangkit yang harus dideclare oleh teman-teman pembangkit itu yang dinamakan otage dan di rating ini diagram status pembangkit misalkan ada kondisi pembangkit yang tidak aktif itu kita definisikan menjadi inactive reserve yang di mouth ball ataupun yang di retired sedangkan yang aktif kita bagi lagi menjadi yang available dan unavailable yang available ada yang sebagai reserve cadangan ada yang beroperasi dan masing-masing nanti juga mempunyai karakteristik apakah dia sedang di rating secara yang sudah direncanakan atau tidak dalam arti dia normal kemudian juga di rating yang force ini force di rating disinilah nanti ada definisi FD1 post di rating 1 post di rating 2 post di rating 3 sedangkan untuk yang plan ada nanti namanya schedule di rating hal yang sama kurang lebih dilakukan untuk di otage nanti didefinisikan ada yang plan ada yang unplanned untuk yang plan kita sebut nanti adalah schedule otage atau PO tadi PO dan MO sedangkan yang unplanned itu nanti menjadi force otage yang ada tadi force otage 1 force 2 force 3 dan sudden force nah ini definisi di aturan jaringan RICOT 2020 mengenai cadangan operasi jadi mungkin saya tidak akan baca satu-satu ini adalah definisi dari cadangan putar intinya adalah cadangan dari unit yang dapat diasut 10 menit atau dilepas interruptable dalam waktu 10 menit jadi ini cadangan putar seperti itu dan kita diminta untuk menyediakan cadangan putar paling tidak sedikitnya 50% dari satu unit terbesar yang beroperasi ini aturan yang diatur di RICOT 2020 ada cadangan dingin yang diminisikan 4 jam kemudian ada cadangan panjang yang lebih dari 4 jam tapi kurang dari 2 hari ini adalah definisi cadangan untuk cadangan operasi hal lain adalah margin cadangan ini yang harus dijaga untuk cadangan putar itu adalah satu pembangkit terbesar kemudian untuk cadangan putar dan cadangan dingin ini adalah sama dengan 2 unit pembangkit terbesar nah ini biasanya ini untuk 2 cangit besar ini kita lakukan untuk perencanaan tahunan kemudian cadangan putar ditambah dengan cadangan dingin ditambah dengan cadangan jangka panjang itu harus sama dengan 2 unit terbesar inilah kriteria kriteria margin cadangan yang diatur oleh RICOT 2020 ini prosedur bagaimana kita akan melakukan perencanaan pemeliharaan yang diatur di dalam SDC di grid code jadi ada hal yang penting adalah harus bisa menjamin pemenang kapasitas pembangkitan kemudian juga harus mengakundum menuhi keandalan dan keekonomian dan kualitas operasi sistem di sini yang tentunya yang terakhir hal-hal itu harus menjadi kesepakatan yang kinal dan mengikat ini penentuan cadangan operasi dalam perencanaan operasi sistem jadi ada yang kita namakan mampu pasok ini diperoleh dari daya mampu netonya kemudian ada perkiraan beban yang ini kemudian akan menjadi cadangan operasi ketika kita bandingkan antara mampu pasok dan putiran beban jika cadangan operasinya ini dimana cadangan putar bisa lebih besar dari satu unit terbesar saat ini 991 MB kemudian cadangan dingin dan cadangan putarnya lebih besar dari dua unit terbesar kemudian cadangan putar ditambah cadangan dingin ditambah cadangan panjang-panjang di besar dari dua unit terbesar tanpa margin keandalan maka ini adalah kondisi yang kita namakan kondisi yang andal dan aman kemudian ada kondisi darurat dimana hal-hal tersebut di atas yang berwarna hijau ini tidak dipenuhi ini proses penyusunan raca daya jadi yang pertama tentunya kita akan melakukan evaluasi terhadap alokasi energi hidro yang kita perkirakan berdasarkan histori juga jadi peramalan energi hidro juga ini didapatkan dari histori dan untuk casket citarum biasanya kita punya satu komunitas yang bersama dengan pihak pengelola waduh dan menyemakati air yang masuk dan air keluar untuk tahun berjalan dan itulah nanti yang menentukan seberapa besar hal tersebut bisa dimanfaatkan biasanya kita akan membuat dalam tiga kriteria normal basah dan kering jadi setiap waktu kita akan melihat ketika peramalannya nanti masuk ke wilayah yang basah maka angka energi tertentu yang kita masukkan dalam perhitungan raca daya nah dalam perencanaan how done biasanya kita akan masukkan yang kriterianya normal kemudian ada skedul yang sudah tadi dijelaskan POMOFO PDFD dan kendala-kendala penyalurannya ada perkiraan beban ada yang masuk di tengah tadi jadi misalkan ada tambahan kalau ini di tahunan ini nanti di review di bulanan dan mingguan yang mengupdate status awal di tahunan dengan perkiraan beban dihitunglah nanti perhitungan raca dayanya dan kemudian bagaimana waktu hal-hal yang terkait dengan otet itu jika raca dayanya tidak mencukupi maka kita akan melakukan review lagi terhadap otet-otet yang ada baik otet pembangkitan maupun otet penyaluran sampai didapatkan nanti cadangan daya itu cukup dan tidak dibutuhkan load shedding kecuali terpaksa maka kita akan melakukan load shedding mudah-mudahan ini tidak akan terjadi lagi di saat ini karena kita sudah mempunyai neraca daya yang cukup akhirnya nanti akan didapatkan neraca daya dan jadwal otet ini case bagaimana ketika dalam pelaksanaannya terjadi kondisi-kondisi tadi yang tidak memenuhi kondisi kecukupan neraca daya pada saat itu otoritas operasi sistem akan segera melakukan rapat atau kita melakukan permintaan secara surat ke unit pembangkit yang menurut kami dia bisa melakukan pergeseran waktu pemeliharaan atau perpanjangan waktu operasi misalkan nah ini contohnya salah satu case di bulan Agustus tahun 2020 kemarin dimana GM P2B waktu itu saya masih di sana mengirimkan surat ke GM Tanjung jati B untuk melakukan pergeseran jadwal hasil yang didapat setelah kita melakukan peramalan beban dan juga kegiatan optimasi maka kita akan petakan dalam bentuk neraca daya tahunan semacam ini ini neraca dayanya berdasarkan neraca daya mingguan minggu dimana kita akan memetakan yang kita lihat di sini pertama adalah daya maupun itu itu dibatasi oleh garis yang horizontal horizontal ini jadi misalkan di sini maka ketika ada rencana masuk pembangkit baru maka daya maupun itu sistem akan meningkat nah ini batas kemampuan secara total sistem kemudian dengan jadwal pembangkitan tadi yang sudah kita lakukan optimasi maka didapatkan jadwal yang di sini yang namanya PO PO itulah planning outreach yang berwarna coklat terang ini neraca daya tadi akan berkurang sebesar pembangkit yang di otis nah kemudian kita memperkirakan pembangkit-pembangkit PLTA itu dengan apa namanya perkiraan energi air yang tersedia itu terjadi di rating atau tidak nah di rating di pembangkitan PLTA itu kita namakan variasi musib nah inilah yang kita yang berwarna biru lah kemudian mengurangi kembali kemampuan sistem itu dengan variasi musimnya nah kemudian kita lihat juga ada tidak MO di sana nah inilah yang dinamakan MO kemudian ada statistik dari post-otate dan di rating jadi post-otate dan di rating ini kita perkirakan berdasarkan juga statistik tahun-tahun sebelumnya jadi misalkan di sini untuk FO di rating itu kita perkirakan 8,5% maka angka FO di rating yang kita taruh di sini adalah 8,5% apakah ini sudah terjadi ini belum terjadi ini adalah perkiraan yang harus kita lokasikan jika terjadi jadi kita perkirakan dia dikurangi lagi oleh FO dan di rating nah kemudian juga ada di rating di sisi transmisi misalkan ada bottlenecking bottlenecking ada beberapa misalkan post-otate yang diakibatkan oleh ketersediaan energi primer misalkan ada suaranya putus Pak hari hati ini ada gangguan jaringan kelihatannya Pak hari hati internetnya ada gangguan jaringan Pak hari hati sepertinya begitu ya jaringan halo Pak Ariyati monitor ya kelihatannya masih ada gangguan jaringan kita tunggu sebentar kedengaran Pak mohon maaf tadi putus oh iya iya mau gak Pak hari hati lanjutkan Pak saya share ulang gangguan jaringan Pak gangguan jaringan saya pindah dulu ke tetring sudah jelas sekarang ya Pak ya sudah jelas Pak oke jadi kembali ke sini tadi saya gak mungkin saya ulangi seperti kita ketahui tadi bahwa daya mampu neto sistem adalah yang dibatasi oleh garis yang lurus dan dengan pengurangan-pengurangan yang ada dari mulai post-otage variasi musim kemudian alokasi FOD rating di rating transmisi dan lain-lain maka didapatilah nanti kesiapan cadangan operasi itu yang nantinya berwarna merah kuning dan biru Pak jadi yang warna merah ini adalah beban puncak ya sedangkan yang berwarna kuning ini adalah cadangan operasi nah cadangan operasi sebenarnya cadangan ya cadangan operasi cadangan putar itu sebenarnya nanti bisa juga masuk ke cadangan yang BBM nah tetapi untuk bisa meyakinkan apakah cadangan operasi kita harus mengoperasikan BBM ini kita belah dua dan warna kuning dan warna biru nah kalau kita lihat disini ini sudah ada optimasi yang cukup besar untuk tahun perjalanan ini misalkan dimana kita tidak perlu mengoperasikan BBM jika hal yang kita rencanakan ini most likely terjadi inilah cara kita kemudian melakukan raca daya tahunan dan ini yang kemudian di update jadi kalau disini nanti normal itu ditentukan oleh dua kali unit terbesar Pak cadangan operasinya jadi kalau cadangan operasinya tidak lebih tinggi dari dua kali unit terbesar maka itu masih posisi yang siaga tapi kalau di bulanan kemudian kita akan masuk ke bulanan disini maka ini kemudian kita divisikan dinamakan normal jika cadangan operasinya adalah satu unit terbesar jadi misalkan di posisi yang di hari ke tanggal tiga misalkan ini sampai dengan tanggal enam ini posisinya sudah siaga dimana kita juga sudah kemungkinan akan memasuki BBM gitu mungkin ini juga sudah normal tetapi dengan BBM tapi tanpa BBM dia sudah siaga jadi hal seperti ini dilakukan di level tadi tahunan kemudian dineraja daya bulanan nah setelah dilakukan optimasi ini dalam case tadi dimana kita lihat ini masih sangat kecil maka kita lakukan optimasi paling tidak ini bisa diangkat lebih tinggi inilah yang dilakukan ketika kita dapati dari perencanaan schedule otet yang ada cadangan kita tidak mencukupi dan masih masuk siaga itu untuk penjatualan pembangkit penjagaan transmisi kita lakukan dengan kerjasama teman-teman transmisi dulu P3B menjadi satu unit artinya di dalam unit tersendiri kalau sekarang sudah ada P2B dan unit transmisi maka akan dilakukan penjatualan yang siklusnya kurang lebih sama yaitu dengan menggunakan aplikasi yang kita namakan jalur penjatualan penyaluran jadi penjatualan penyaluran tahunan ini dilakukan lewat satu aplikasi dimana manajer UPT dari unit transmisi itu melanjutkan pekerjaan yang kemudian dievaluasi oleh manajer UP2B dan yang kemudian disetujui oleh manajer operasi sistem dari unit T3B T3BS atau juga unit kit jalur kemudian ada jadwal jalur bulanan ini juga sama tadi intinya mereview apa yang sudah dilakukan tahunan direview lagi di bulanan yang juga disini menambahkan studi-studi yang jauh lebih detail misalkan seperti studi kontingensi levelnya juga sama nanti kemingguan kemudian ada keharian dimana yang melakukan persetujuan semakin kebawah dan yang terakhir adalah sampai ke pengendalian operasi karena inilah yang nanti bertanggung jawab di dalam melakukan pengendalian operasi ada pekerjaan-pekerjaan dadakan yang biasanya dimasuk di dalam posisi real time atau juga di posisi mingguan jadi ini ada pekerjaan instalasi misalkan ini akan diajukan kepada dispatcher melalui maksimal dan menggunakan form emergency jadi ada satu prosedur yang dibangun yang kemudian digunakan fasilitas saat ini maksimal atau form emergency dan ini tentunya teknologinya juga sudah disesuaikan dengan teknologi yang mutakhir itu di perencanaan transmisi jadi kita sudah lakukan peramalan perencanaan pembangkitan perencanaan transmisi dan bagaimana dengan perencanaan produksi di perencanaan produksi seperti kita ketahui yang dilakukan adalah list cost pertama bagaimana hal ini dioptimize dengan mempertimbangkan perencanaan beban tadi penjatualan pembangkit kemudian juga kontrak-kontrak yang harus diperhatikan khususnya TUP dan berbagai macam constraintnya pembangkit juga mempunyai pola-pola tersendiri sifat-sifat tersendiri misalkan dia mempunyai ramping rate yang berbeda-beda dari masing-masing tipe pembangkit ramping up ramping down kemudian juga punya start time kemudian juga ada yang dinamakan minimum up minimum up time dan minimum down time itulah yang kemudian seluruh constraint yang ada itu dimasukkan di dalam satu aplikasi yang namanya Joint Resource Optimization dan Scheduler dia adalah merupakan dynamic programming economic bispat kalau dulu kita masih kuliah dan inilah yang dilakukan untuk optimasi pembangkit dimana dilakukan inputan yang terkait tadi ada hit rate di situ kemudian ada nilai-nilai dari kalor batu baranya juga di sana kemudian juga ada harga bahan bakar dan ini yang kemudian menjadi bahan baku utama untuk melakukan simulasi di samping constraint- constraint tadi yang sudah saya sebutkan ada yang mungkin perlu menjadi pemahaman kepada teman-teman khususnya mungkin adalah incremental cost jadi incremental cost dan juga cost of fuel fuel cost itu sedikit berbeda jadi kita misalkan ambil dua contoh pembangkit di sini kalau kita melihat fuel cost saja mungkin pembangkit A adalah yang punya fuel cost yang paling murah nah pembangkit B punya fuel cost yang lebih tinggi per jamnya tetapi pembangkit B mempunyai incremental cost yang lebih rendah karena dia mempunyai slope yang lebih datar sedangkan yang A adalah yang lebih tajam nah di sini apa yang membedakan ini membedakan ini nanti adalah ketika kita melakukan pola operasi atau pola yang dipakai oleh software dalam melakukan pemilihan software akan melakukan pemilihan terhadap A jika sistem mulai melakukan start pembangkit jadi belum ada pembangkit yang ada di dalam sistem atau pembangkit itu kurang di dalam sistem maka A akan di start atau kita hanya menggunakan satu pembangkit di sistem jadi hanya A tapi ketika A dan B ini sudah ada di dalam sistem yang berwarna merah jambu ini maka ketika terjadi kenaikan beban pada saat yang sama dia sudah dibebani masing-masing misalkan setengah-setengah pada saat yang sama ada kenaikan beban maka yang akan dinaikkan bebannya misalkan akan naik beban sebesar 50 MW maka kenaikan biaya yang akan terjadi di sistem itu akan memilih yang B karena kenaikan biaya yang B akan lebih rendah misalkan kita contohnya di sini mereka sama-sama beroperasi di anggap 300 MW di sini maka ketika kemudian naik ke 350 MW di sini maka kenaikan biaya per jamnya untuk yang berwarna biru adalah selisih titik ini dengan titik ini which is ini akan lebih tinggi daripada titik yang ada di B dengan awalnya maka pembangkit stopware atau dispatcher nanti akan memilih B untuk dinaikkan bukan A yang untuk dinaikkan jadi inilah yang membedakan bagaimana satu pembangkit itu nanti akan dipilih di dalam pola operasi ketika mereka sudah masuk jadi perbedaan antara incremental cost dan fuel cost itu harus dipahami jadi ketika kita misalkan membeli satu pembangkit maka incremental cost inilah yang nanti akan menentukan dia merit ordernya di dalam satu sistem ketika dia sudah beroperasi bersama-sama ini definisinya jadi saya tidak akan bacakan saya hanya bacakan filosofinya tadi yang penting ini adalah unit commitment dan economic dispatch jadi hal yang secara theoretical menjadi dasar proses yang dilakukan unit commitment definisinya adalah bagaimana kita menentukan komitmen nyala padam dari unit pembangkit dengan tujuan memenuhi kebutuhan beban dengan meminimalisasi biaya operasi dengan mempertimbangkan konstren teknis dan security sedangkan economic dispatch adalah setelah unit commitment ditentukan economic dispatch menentukan berapa pembangkit dari masing-masing unit yang dibutuhkan untuk memenuhi semua kebutuhan beban dengan biaya yang minimum inilah perbedaan apa yang dinamakan unit commitment dan economic dispatch ini unit commitment jadi bagaimana kita menentukan unit mana yang padam dan mana yang akan nyala tadi seperti kami sampaikan ada sifat-sifat di dalam beban yang nanti menentukan unit mana yang akan nyala dan unit mana yang akan beroperasi jadi metode yang digunakan yang pertama adalah skema prioritas kemudian ada dynamic programming dan ada langgan relaxation ini metode yang umum digunakan nah ini seperti yang saya sampaikan tadi ketika kita melakukan pengoperasian disamping masalah ekonomik ada masalah non-teknis yang juga masalah non-ekonomik yang dari sifat-sifat pembangkit yang harus diperhatikan misalkan minimum up dan minimum down jadi ketika pembangkit itu di shut down misalkan dipilih ketika sudah di shut down maka dia tidak akan bisa di commit lagi sebelum minimum down time-nya tercapai kemudian yang lain adalah misalkan ketika beban yang sangat tajam seperti ini maka unit mana yang akan dipilih jika ramping rate-nya sangat tinggi ramping rate beban sangat tinggi maka walaupun murah maka pembangkit tidak akan memilih pembangkit batu bara misalkan yang akan mengejar misalkan penelakit air atau pembangkit gas nah itulah yang kemudian semua dimasukkan dalam satu program unit commitment dan economic dispatch nah ini adalah satu kesatuan tadi unit commitment dan economic dispatch ini contoh bagaimana economic dispatch melakukan penentuan komposisi pembangkitnya ini contoh dimana misalkan pada pukul 5 komposisi paling murah adalah unit pembangkit 100% unit 1 100% unit 2 1% dan sisanya di unit 3 nah ini dengan menggunakan langgren inilah yang kemudian dipilih misalkan nah ini contoh bagaimana langgren optimization digunakan untuk melakukan pemilihan di economic dispatch ini contoh langgren optimization mungkin ini adalah pelajaran kuliah nanti saya tidak akan mempelajari atau tidak menjelaskan secara detail bagaimana langgren optimization ini intinya adalah ini adalah optimisasi dari satu program yang dibuat untuk dilinerisasi dimana kita membuat satu constraint constraint yang saya sampaikan tadi kita masukkan di dalam satu program yang mempunyai langgren optimization yang selanjutnya dilakukan optimization operasinya disini contoh untuk langgren optimization yang tidak memperhitungkan susu transmisi maka rumusnya kurang lebih adalah seperti ini jadi total biaya adalah total biaya dari satu fungsi satu sampai dengan fungsi R yang kemudian ini dicoba dipormulasikan menjadi satu rumusan tertentu yang kemudian dilakukan optimization disini menjadi fungsi lambda yang kemudian nantinya masing-masing pemberantuan pembangkit dioptimasi dengan nilai-nilai yang dihitung dari fungsi-fungsi lambda dan fungsi dari yang akan dioptimasi biaya yang akan dioptimisasi ini contoh bagaimana fungsi langgren ini dilakukan di dalam perhitungan jadi misalnya pembangkit satu mempunyai fungsi seperti ini pembangkit dua punya fungsi seperti ini pembangkit tiga punya fungsi seperti ini biaya operasi per jam kemudian kemudian daya yang dibutuhkan adalah 533.000 kawin maka disini didapatkan lambdanya sebesar 224,246 dari optimisasi tadi maka didapatkan untuk memenuhi beban sebesar 533 MW bagaimana di pembagian masing-masing pembangkitnya yang paling optimis inilah didapat kemudian lambda yang ada tadi dibagi dengan masing-masing komposisi rumus masing-masing pembangkit tadi di sisi sini yang kemudian didapatlah sharing pembebanan yang paling optimis nah ini tentunya sudah memperhitungkan constraint-constraint yang ada di dalam ini hasil rencana contoh hasil rencana operasi pembangkit kita yang ada saat ini dimana batu bara mempunyai komposisi 75% disini ada gas 9,8% LNJ 7,7% ada MFO 0,02% HSD 0,02% hidro saat ini hanya 2,8% dan panas bumi 4,7% ini contoh hasil rencana produksi pembangkitan kita yang komposisi pembangkitnya kalau kita lihat disini memang sampai saat ini masih didominasi oleh pembangkitan di sisi PLN dan IP dan PJB dan PJB energinya sekitar 5,6% dan 5,6% juga di IPP secara total ini tentunya nanti akan bergeser berdasarkan komposisi pembangkit yang akan masuk di depan nah ini yang kita lihat kalau menggunakan software tadi apa sih yang didapat inilah yang kelihatan di dalam software yang kita gunakan yang kita punya nah setelah kita dapatkan economic dispatch tentunya tadi kita karena kita ingin mengoptimaskan apakah economic dispatch ini tidak menginterfere yang namanya keandalan dan juga kualitas nah di sisi keandalan ada paling tidak analisa for system stability ada tiga yang perlu diperhatikan ada rotor angel stability frequency stability voltage stability dan di rotor angel ada small disturbance angle stability small disturbance angle stability juga ini mungkin salah ada short term disini ada short term dan stability short term long term short term rotor angle stability kemudian ada frekuensi stability dalam bentuk short term dan juga long term dan vortex stability dalam bentuk juga short term dan long term dan ini dibagi menjadi large disturbance voltage stability dan small disturbance voltage stability ini contoh bagaimana stabilitas voltage terjadi misalkan di dalam satu kondisi operasi kita mempunyai kondisi beroperasi dalam posisi trajectory yang yang atas nah ketika terjadi satu kejadian maka titik B ini bisa bergeser ke titik C atau kita juga punya kondisi dimana bukan titik B yang bergeser ke titik C tetapi juga trajektorinya juga berbeda nah misalkan terjadi perubahan network gangguan yang mengakibatkan network itu berubah hal menjadi problem yang cukup berbahaya adalah ketika kita mengoperasikan di titik B pada awalnya kemudian kita pindahkan ke titik C yang kemudian terjadi perubahan network yang mengakibatkan grafik stabilitas sudut tegangan ini berubah menjadi grafik yang berwarna H yang keras stabilitas dari tegangan itu ditentukan pada titik ujungnya maka ketika operasi di sini ini sistem masih aman kalau network berubah menjadi yang titik-titik ini juga masih berada di dalam titik aman tetapi jika networknya berubah menjadi yang bertitik bawah ini yang ber most critical contingency-nya maka ini ketika terjadi ini akan mengakibatkan poltech collapse di dalam sistem inilah yang perlu menjadi perhatian operator sistem dalam mengoperasikan sistem yang terkait dengan masalah sudut stabilitas tegangan nah ini bagaimana kita membagi poltech instability stabilitas-stabilitas tadi ada yang transient poltech stability itu terkait dengan waktu yang cukup singkat disini yaitu sekitar 90 10 miliskon kemudian kemudian ada yang kita namakan long term poltech stability dan ada titik-titik yang perlu kita menjadi perhatian dimana proses poltech collapse itu bisa terjadi nah inilah hal yang perlu menjadi perhatian ketika operator sistem mengoperasikan sistem yang mempunyai sifat ketidakstabilan tegangan ini stabilitas sudut rotor ini biasanya adalah juga sama berkait dengan transfer antara satu titik transfer of power ini teori yang mungkin sudah biasa di waktu masih kuliah yaitu kondisi equal criterion dimana network yang tadinya awal misalkan kemudian dia berubah menjadi network yang yang baru di bawah ini dimana kemudian A1 dan A2 ini mempunyai satu luasan yang sama maka sistem akan kembali dalam posisi stabil sedangkan jika luasannya jauh lebih besar luasan yang ketika networknya berubah menjadi network yang di bawah ini maka sistem cenderung menjadi tidak stabil ini bagaimana contoh di sistem Jawa-Bali kita melakukan simulasi antara sistem yang stabil dan tidak stabil sistem yang stabil akan mempunyai karakteristik dia akan normal setelah beberapa waktu sedangkan sistem yang tidak stabil kita lihat di sini bagaimana dia langsung menjadi tidak stabil ketika rotor angel-nya melebih satu titik tertentu di P2B secara umum ini contoh untuk yang di P2B Jawa-Bali kita menggunakan tongkat frekuensi kita namakan kita membagi satu kondisi operasi normal yaitu 50 Hz plus 0,2 Hz ini adalah operasi normal ada titik yang kita namakan operasi emergency yaitu titik diantara posisi 49 sampai dengan 50 Hz dan kita sudah mulai melakukan kegiatan load setting ketika frekuensi di bawah 49 Hz dengan load setting 7 tahap dan kemudian kita masuk ke wilayah islanding di posisi 48,3 ke bawah dan memasuki operasi unit operation host load pada frekuensi sekitar 47,5 jadi inilah frekuensi yang menjadi acuan dalam mengoperasikan sistem ini contoh bagaimana stabilitas frekuensi disimulasikan intinya adalah kita akan melihat sedalam apa satu frekuensi itu akan turun dan dia akan kembali dengan satu pendekatan operasi-operasi dari primary regulation atau dari regulation ini grid code yang terkait dengan bagaimana keandalan jadi ini mungkin tidak akan saya bacakan satu-satu ini keadaan operasi yang dinyatakan sebagai hal yang perlu dijaga dari batas frekuensinya kemudian juga batas tegangannya kita mengenal yang namanya credible quantity itulah adalah adalah yang dipertahankan dalam batas yang ditetapkan untuk gangguan yang potensial saja ini definisi dari kontingensi mungkin ini bisa dibaca saja di ini untuk mempersingkat ini stabilitas sudut rotor untuk terkait transfer timur-barat ini sebagai contoh kita menggunakan kriteria untuk kandalan sampai saat ini masih N-1 tetapi memang pada kenyataannya kita harus menerapkan kriteria N-2 di beberapa kondisi untuk mencegah hal yang severe terjadi ini kriteria dari NERD untuk tegangan jadi mungkin voltage limit ya dan ini saat ini menjadi satu isu juga yang cukup ramai terkait dengan voltage dip yang terjadi untuk di pabrik-pabrik oksigen misalkan nah ini terkait dengan bagaimana voltage limit ini bisa ditahan oleh baik pembangkit maupun juga nanti di sistem transmisi dan yang terkait juga di bawahnya yang kita kenamakan kurva itik atau kurva CBMA jadi ini harus inline nanti apakah kita memenuhi kriteria yang disini dan juga memenuhi kriteria yang sampai di level konsumen itu yang perlu dipastikan bagaimana network kita mampu meng-inline antara di sisi hulu dengan di sisi hilirnya ini standar dari NERD mungkin ini tidak saya bahas ini bisa nanti coba dilihat ini adalah bagaimana kondisi itu diatur secara guideline di NERD mengenai interconnection reliability operating limit dan bagaimana kondisi-kondisi itu berubah dari kondisi normal kemudian menjadi kondisi siaga menjadi kondisi emergensi menjadi kondisi ekstrim dan kemudian setelah sistem restoration dia juga akan bisa kembali kondisi normal ini gambaran bagaimana satu sistem berubah state-nya dari satu kondisi ke kondisi yang lainnya ini time frame seperti yang sudah saya jelaskan ini adalah time frame long term planning time frame-nya perencanaan sistem sedangkan perencanaan operasi dimulai dengan time frame satu tahun sampai dengan operasi real time ini gambaran skema yang tadi terkait dengan perubahan state dimana kegiatan untuk menciptakan satu operasi normal yang baik dimulai dari pre-contingency operating state kemudian juga post-contingency operating state yang kemudian kita juga perlu menge-establish constraint-constraint yang ada dengan limit-limit yang ada yang kemudian ini menjadi dasar-dasar untuk operasi real time kemudian juga di sisi evaluasi secara real time kita juga perlu memberikan feedback kembali ke perencanaan ke depan baik dari proses yang di operasi real time maupun nanti yang di sisi evaluasi yang kemudian kembali menjadi perencanaan kita operasi inilah siklus yang proses yang kita perlu lakukan untuk menentukan IRO secara aturan NEP bagaimana kita melakukan pengendalian operasi paling tidak ada lima hal yang perlu dilakukan terkait dengan teknologi for system security yang pertama kita menggunakan SCADA khususnya adalah IMS kemudian yang kedua kita menggunakan WAMS area monitoring system kemudian kita menggunakan satu contingency analysis ada offline study di sana software kita juga mempunyai dispatcher power flow jadi dispatcher sebelum melakukan satu manuver misalkan atau satu tindakan dia akan mensimulasikan dulu tindakan itu dampaknya seperti apa itulah tool yang dinamakan dispatcher power flow di dispatcher kemudian dispatcher juga dibantu dengan yang namanya real-time contingency analysis jadi dispatcher akan diberikan alert secara real-time mengenai contingency analysis yang ada di dalam sistem contingency yang ada di dalam sistem yang ketiga juga ada offline study dan juga kita punya online short circuit jadi dispatcher akan mengetahui dalam satu kondisi operasi tertentu titik-titik mana yang mempunyai short circuit melebihi dari kapasitas misalkan sehingga pola operasinya bisa dilakukan perubahan ataupun keamanan ketika melakukan manuver hal yang lain adalah angular analysis ini adalah tool-tools ada offline studinya juga kemudian juga ada tools yang dibangun secara online biasanya yang kita namakan DSR tool yaitu dynamic security assessment itu paling tidak mempunyai empat hal disini pertama adalah transient security assessment tools kemudian ada dynamic security assessment tool ada poltax security assessment tools dan ada small signal security assessment tools ini tool-tools yang saat ini di software-software IMS sudah mulai dilengkapi dan yang terakhir adalah kita juga perlu menyiapkan remedial action scheme atau special protection scheme dalam melakukan pengendalian konsisten ini remedial action scheme jadi kalau di Amerika remedial action scheme di US itu adalah seluruh kegiatan proteksi dimasukkan di dalam remedial action scheme baik itu statis maupun yang sudah secara dinamik namun untuk di PLN kita membagi menjadi skema statis kita sebut defense scheme dan skema yang smart special protection scheme atau RAS itu kita sebut baru RAS remedial action scheme saat ini ada yang sudah terpasang inovasi di Kalimantan dan di Jawa Bali kita sedang proyek berjalan di subsistem Muara Karan prinsipnya adalah ada kegiatan dimana secara real time itu seluruh status peralatan atau status yang bisa di remote itu akan di arming jadi seluruhnya akan di arming kita akan melihat line loadingnya generating outputnya dan line out of service-nya kemudian dilakukan semua simulasi kontingensi baik LAN generation transformer yang di run secara real time dan ini kemudian secara real time membuat satu condition if or then jika ini terjadi maka ini yang terjadi jadi ada semacam tabel yang nanti otomatik dia akan memutus titik-titik mana untuk mengamankan sistem ketika terjadi satu event tertentu itu prinsip dasarnya dari dari RAS sedangkan untuk yang statik kita hanya melihat dari satu simulasi yang kita buat biasanya adalah simulasi yang paling severe misalkan kita buat satu kondisi untuk bebannya kita gunakan beban tertentu untuk menjadi asumsi sedangkan untuk yang RAS ini adalah beban secara real-time unloadingnya generation outputnya ini secara real-time kalau yang statik kita menggunakan data-data yang statik ini bagaimana RAS itu dipetakan apa-apa saja yang masuk di dalam kegiatannya misalkan dalam satu analisi transgenan instability maka harus ada nanti algoritma untuk generation rejection ada algoritma untuk turbin pass falving ada yang load rejection ada HPDC pass power change ada automatic switching ini ini adalah satu remedial action yang terkait dengan transient instability kemudian kalau frekuensi instability ada remedial action yang terkait dengan gas turbin startup ada frekuensi load setting ada juga PDC passport change jadi hal-hal inilah yang kemudian setiap kejadian harus disimulasikan kejadian apa yang akan terjadi apakah dia transient instability potent instability cascade line outage maka perlu juga dibuat mitigasinya dalam bentuk satu algoritma mulai dari general rejection sampai dengan seperti type changer blocking hal ini memang cukup rumit dan ini sangat ditentukan dari ketajaman kita membuat algoritmanya nah ini bagaimana kita memetakan satu action jika kita melakukan action protection range untuk kegiatan switching transient maka disini kita lihat kita belum mempunyai satu pengamanan untuk sistem elektromatik switching transient tetapi untuk transient stability maka kita harus mempunyai action yang terkait misalkan automatic sun switching disini ada generation rejection ada frequency load setting yang punya range waktu respon diantara 0,1 sampai dengan 10 sesuai dengan problem transient stability yang masuk di range waktu ini inilah pemetaan bagaimana satu space action atau rush action dipetakan ini defense scheme yang sudah ada di PLN jadi di PLN mungkin kita adalah perusahaan yang paling banyak menerapkan defense scheme karena kita mungkin networknya masih cukup lemah maka hampir seluruh defense scheme yang ada sudah kita terapkan semua kita mulai dulu dari overload shading itu yang paling awal kita punya kemudian dengan berjalannya waktu kita punya under frequency load shading kemudian kita lengkapi lagi dengan eye landing kemudian ada event lagi saya ingat sekali tahun saya menjadi manager operasi kami mulai memasang namanya over generation shading karena ada pembangkitan yang terbangun tetapi transmisinya tidak terbangun akhirnya terjadi bottlenecking transmisi dan over generation di titik situ sehingga jika terjadi salah satu transmisi gangguan maka akan kelebihan pembangkitan itulah kita desain yang namanya over generation shading ada under protect load shading kemudian kita juga mulai mendesain defense scheme yang N-2 dengan terjadinya blackout kemarin ketika terjadinya blackout kemarin kita sudah membuat defense scheme N-2 yang tidak berdasarkan lagi frekuensi tetapi berdasarkan state ketika state tertentu terjadi maka ini akan mengamankan sistem secara otomatik kita menyadari eye-landing sering gagal dikarenakan defense scheme scheme pembangkit itu sudah dalam kondisi frekuensi 48,3 baru kita lepas padahal itu sudah masuk ke wilayah yang terlambat sehingga pembangkit tidak bisa bertahan dan rubuh ketika state terjadi itu yang kita langsung desain menjadi defense scheme N-2 state kemudian ada spesial defense scheme di sini yang sekarang sedang kita buat untuk secara online ini komponen-komponen dalam kita melakukan defense ada sensor di situ ada peralatan teleproteksi ada master tripping dan target trip ini dengan sekarang sudah apa istilahnya kondisi organisasi yang ada ini perlu koordinasi yang cukup ketat antara pemilik aset di lapangan dengan misalkan Icon Plus yang mengelola peralatan fiberoptik karena defense scheme ini semakin canggih yang menggunakan online maka kekuatan teleproteksi kekuatan dari jaringan telekomunikasi ini menjadi persyaratan yang wajib ini bagaimana satu underfrekuensi load shading di design dimulai dari kondisi sistem kita menentukan nilai beban transfer daya batasan operasi peralatan kemudian juga bagaimana kemudian tahapan-tahapan itu dilakukan bagaimana kita punya pengalaman juga di sisi historis terhadap kejadian-kejadian under frequency load shading ini perlu kita petakan baru kemudian kita melakukan simulasi dan kita lakukan juga setting tersebut tersebut putus Pak Ariyati jaringannya kelihatannya ya mudah-mudahan gak lama mudah-mudahan bisa terbangun kembali sebentar Pak kami coba connect lagi sinyalnya agak payah sinyalnya memang begitu Pak gak bisa kita atur ini tadi frekuensi misalkan disini frekuensi turun sampai bawah set point relay atau titik tertentu maka akan ada kegiatan disini dimana kita perlu melakukan setting di setiap stepnya dia masuk ke step mana disini ada kondisi sensornya di R disetting di R tetapi dia mungkin akan baru trip di T karena ini kan satu kegiatan yang turun dan ada rangkaian apa namanya rangkaian peralatan yang punya delay time di setiap rangkaian itu ketika kita melakukan simulasi terhadap under frequency load setting itu perlu diperhitungkan kapan dia mulai mensensor dan kapan secara total rangkaian proses itu terjadi tripnya dan pada saat itulah kita perlu memperhitungkan pada saat trip itulah sebenarnya bebannya berapa yang perlu dilepas dan frekuensinya berapa jadi bukan bukan hanya yang pada saat sensor karena ini sangat dipengaruhi juga dengan jenis sensor yang kita punya overload setting ini sudah biasa jadi overload setting pada dasarnya adalah kita melepas satu sistem yang melebihi kapasitasnya misalkan kalau kapasitasnya kapasitasnya 400 MW kemudian kita paralel itu dua trafo maka kapasitasnya dua kali 400 tetapi kita bebani 600 ini tidak ada masalah ketika dua unit operasi tetapi ketika satu unit gangguan maka akan kelebihan 200 MW dan 200 MW itulah yang kemudian dilepas itu contoh bagaimana overload setting di MHK ini adalah kendala-kendala keterbatasan yang ada dimana kita biasanya tidak akan tepat sekali karena overload setting disetting berdasarkan satu asumsi tertentu jadi bisa jadi sebenarnya yang lepas itu cuma 100 MW misalnya tetapi kita akan melepas satu titik-titik yang sebenarnya pada saat itu 200 MW sehingga yang kita harapkan masih ada 400 MW tadi di dalam trafonya tetapi yang kelepas 300 MW sehingga dari 600 MW tadi tersisat 300 MW karena sebenarnya di desain waktu pelepasan itu adalah untuk kondisi 800 MW hal-hal tersebut itulah yang mengakibatkan overload setting ini kurang selektif dan kuota-kuotanya juga pasti tidak akan tepat secara keseluruhan tapi dari sisi keamanan itu pasti sudah akan mengamalkan satu sistem nah ini satu ilustrasi bagaimana tadi yang saya ceritakan ini adalah beban 500 MW masing-masing 250 kemudian ketika satu beban trip maka dia akan melepas satu beban tertentu ya sebesar disini dicontohkan adalah 100 MW sehingga IBT2 yang punya kapasitas 400 MW ini bisa melayani 400 MW Open Generation setting tadi yang saya jelaskan bagaimana kondisi satu generation terbatas transmission outletnya dan itu ketika terjadi gangguan kita perlu melakukan setting di sisi generationnya ini yang kita gunakan saat ini kita menggunakan beberapa prinsip pertama adalah prinsip pendeteksi dari transmisi dan juga status kemudian ada waktu tunda untuk memastikan bahwa tidak ada signal palsu di sana dan untuk meminimalisasi pelepasan akibat fluktuasi beban kemudian yang kita gunakan adalah OCR dengan setting 1,1 dengan waktu tunda 2,6 nah ini dibuat secara bertahap supaya kita tidak melepas membangkit terlalu besar yang kemudian mengakibatkan frekuensi turun di dalam sistem malahan ini desainnya yang kita lakukan dia mulai dari pembebanan IBT kita review kemudian batasan overload dari peralatan peralatan transmission khususnya ada base case kemudian ada contingency screening jadi ini ada kegiatan dalam melakukan setting per generation ini satu ilustrasi yang ada jadi ada 2 saluran penyuplai 66 Kp dari 3 unit membangkit dimana jika 1 saluran trip maka saluran 2 akan overload maka jika saluran di titik 2 tidak dilengkapi OGS maka dalam periode tentu saluran ini juga nantinya akan overload karena transport di sini semua didapat dari pembangkitan yang ada di atas nah inilah ketika terjadi trip di satu saluran maka dia harus mematikan kombinasi dari 3 pembangkit ini dan juga jika masih ada pasokan di sini juga akan dilihat karena kalau tidak aliran daya akan selalu mengalir ke bawah dan itulah yang akan dibatasi supaya tidak collapse kedua transmisi ini dan mengakibatkan sistem yang dibawahnya collapse islanding ini didesain untuk menghindari blackout total jadi prinsip utamanya adalah mungkin di sini bisa kita oh ini tidak ada ya jadi bisa kita ilustrasikan misalkan di dalam satu kota misalkan Jakarta Jakarta itu mempunyai islanding di Muara Karang dan Rio Muara Karang mempunyai beban saat ini subsistem Muara Karang itu sebesar 1.500 mega secara real time harian tetapi pembangkitannya hanya sekitar 1.000 nah ketika terjadi blackout itu untuk mempertahankan supaya beban penting di subsistem Muara Karang ini paling tidak bertahan maka kita harus mendesain satu islanding sistem yang besarnya 1.000 disesuaikan dengan pembangkitan yang ada itulah islanding sistem dibuat nah yang islanding ini tadi dibuat dengan desain frekuensi sebelumnya dimana desain frekuensi itu menggunakan frekuensi 48,3 tadi disini frekuensi yang tongkat frekuensi kita nah ini jadi islanding ini adalah 48,3 di tongkat frekuensinya nah dari beberapa kejadian pengalaman kita ini banyak pembangkit yang tidak bisa pertahan kadang 48,5 juga dia sudah rubuh sehingga kemudian desain islanding kita sulit bertahan terutama jika slope dari frekuensi yang ada seperti ini sangat tajam nah itu mengakibatkan akhirnya islanding itu gagal dan saat ini kita sudah mulai mendesain islanding yang berdasarkan event jadi kita membuat satu simulasi apa yang membuat terjadinya islanding misalkan ada satu kondisi yang membuat dia terlepas dari sistem jadi kalau state itu terjadi tanpa kita menunggu frekuensi mencapai 48,3 kita sudah membentuk satu islanding itu adalah islanding yang kita buat ini bagaimana kita menyusun satu islanding yang ada mulai dari beban island tadi yang akan disesuaikan dengan membangkit kita juga memperhitungkan konfigurasi bebannya siang dan malam seperti apa daya reaktifnya seperti apa kemudian kita lakukan simulasi nah untuk murah karang kita buat sekarang adalah ras yang sedang berjalan proyeknya itu dia akan dimonitor secara real time dan di arming jadi semua semua titik remote itu akan di arming dan setiap secara real time disimulasi jika terjadi kejadian islanding di dalam simulasi itu maka dia sudah menentukan titik-titik mana yang harus dibuka dan itu tidak perlu nanti menunggu frekuensinya tercapai jadi ada kondisi yang berdasarkan state ini under ported low setting seperti yang dijelaskan tadi dia mempunyai kurva apa namanya kurva lengkungan tadi kita harus bisa mengidentifikasi operasi yang bisa men-trigger under ported low setting dan pada saat itu skema under ported low setting harus bisa diterapkan atau dijalankan ini juga menjadi tantangan tersendiri karena sampai saat ini kita masih merabah-rabah khususnya sebenarnya titik portek collapse dari sisi operasi ini di titik mana nah ini yang yang tidak gampang untuk bisa diterapkan under ported low setting sehingga untuk mengamankan di under ported low setting ini lebih banyak kita di pola operasi dimana kita menjaga tegangan ini tidak lebih rendah dari satu titik tertentu untuk menghindari terjadinya under ported low setting ketika satu jaringan transmisi atau satu pembangkitan trip di saat yang tidak diinginkan tadi vivicub dan cube itu yang menentukan tadi bagaimana margin daya reaktif harus dilakukan ini mungkin nanti akan bisa kuliah khusus sendiri untuk bisa lebih detail oke ini lanjut saja ini yang harus diperhatikan ketika kita under ported low setting ada kreatif beban kemudian pemodelan beban simulasinya kemudian juga bagaimana kita melakukan segregasi jangan sampai misalkan poltek dip atau poltek sec itu mengakibatkan under ported low setting bekerja nah hal ini juga perlu dilakukan ini contoh logik satu under ported low setting yang kita terapkan jadi cukup agak cukup rumit sedikit dibandingkan dengan under frekuensi low setting jadi ada gerbang-gerbang yang perlu kita buat di sini ada single phase under voltage yang perlu disensor kemudian juga under voltage blocking tadi yang terkait dengan voltage dip atau voltage sec di sini ada juga negative sequence over voltage block ini juga perlu dibuatkan nah inilah rangkaian untuk memfilter supaya tidak terjadi mistrip yang terjadi gara-gara kegiatan yang bukan sebenarnya voltage voltage volta fenomena di sistem yang menuju volta collapse ini nanti bisa dibaca seperti apa kita melakukan setting-settingnya saya tidak akan membaca detail karena waktunya terbatas ini contoh logiknya silakan nanti dilihat dan kita bisa diskusikan lebih detail nanti ada juga webpack jadi kita juga sedang mengembangkan webpack web area monitoring kita memasang banyak PMU dan kita sedang mengembangkan PMU-PMU ini untuk membuat security assessment buat operators yang nantinya bisa memperkuat dari kontingensi analisis yang ada dengan hasil dari web area monitoring ini aplikasi online yang nantinya kita harapkan dan aplikasi offline yang ada ini masih pengembangan kalau di sisi PLN ini nanti kita bisa baca nah ini bagaimana kita kemudian memperbaiki tradisional defense scheme yang tadinya island operation SJB menggunakan under frequency under frequency load shedding dan web area kita ubah menjadi beberapa ada yang dynamic smart ini sebagai contoh misalkan di Kalimantan dia menggunakan relay relay protection yang memanfaatkan GUS jadi ada namanya protokol antar relay protection itu untuk level yang lebih cepat dari level skada yaitu di sisi protokolnya adalah GUS jadi GUS dimanfaatkan dalam membuat kecepatan signal tripping untuk mengamankan islanding untuk kita juga mengembangkan PMU yang Pester measurement unit tadi untuk dasar untuk Wempeg ini contoh yang sudah diterapkan di salah satu utility di Meksiko dia menggunakan PMU di sisi kita ini sedang kita kembangkan ada juga RAS terpusat nah ini yang kita guna sekarang sedang kita lakukan di subsistem Muara Karang nah ini yang menjadi kunci semua ini adalah kehandalan dan SLA telekomunikasi nah ini fungsi dari telekomunikasi ini akan menjadi sangat penting nah ini contoh implementasi defense scheme yang sudah kita buat timur-barat misalkan ini kalau kita menggunakan yang konvensional maka ketika terjadi Nmin 2 transfer yang tadinya 3000 MW ini harus kita turunkan sampai 1800 MW di sini supaya kejadian Nmin 2 yang men-trigger blackout kemarin tidak terjadi tetapi ini tentunya akan sangat costly kalau memang ini yang kita lakukan inilah yang kemudian kita membuat satu skema simulasi defense skip yang memungkinkan kita masih mentransfer dengan satu angka yang cukup reliable lebih dari 1800 tetapi ketika terjadi dia akan bisa menormalkan beban tidak harus blackout yaitu dengan segera melakukan setting sebesar 1200 mega dengan tentunya dengan beberapa tele proteksi yang ada karena ini bebannya sangat tersebar di titik-titik tertentu ini kita buat yang lain adalah kes di kesugihan dimana ini kita membuat perubahan dari eye landing berdasarkan underfrequency menjadi eye landing berdasarkan state yang pada awalnya kita melihat kondisi frekuensi dan dari pengalaman kita itu pembangkit yang ada di sana misalkan cilacap 1,2 dan juga merica itu gagal bertahan untuk menahan frekuensi di 48,3 kemudian bertahan di eye landing maka yang kita lakukan adalah situasi yang mungkin membuat eye landing yaitu tripnya misalkan IBT di kesugihan kemudian lepasnya apa namanya 4 sirkit dari tasik dan juga tasik pedan nah itu juga bisa membuat eye landing jika event-event itu terjadi maka kemudian kita akan melakukan langsung eye landing tidak harus menunggu frekuensi menjadi 48,3 terus untuk yang contoh bagaimana California melakukan rush misalkan itu ini contoh di California Oregon Intertai jadi mereka menggunakan juga state untuk transfer jadi ada limit termal di transfer antara California Oregon Intertai ini ketika kondisi terjadi N-1 terjadi dan N-2 juga terjadi di sana maka mereka akan segera melakukan proses eye landing tanpa menunggu frekuensi itu menjadi turun artinya ada event yang di-trigger yang kemudian mereka lakukan untuk pengamanan jadi ini contohnya bagaimana mereka memperkirakan jika ada generation drop yang mengakibatkan flow-nya lebih dari 2.800 maka ada arm yang kemudian menurunkan pembebanan kemudian juga ada reactive switching yang mereka lakukan untuk membatasi exit hal-hal seperti ini yang kemudian kita adopsi menjadi skema-skema di dalam rush ini contoh di Tokyo bagaimana juga mereka melakukan pengamanan secara sistem mereka sudah amankan dengan ring 500 kp kemudian dia ada transmission 275 yang masuk ke sentral Tokyo ini yang sudah kita adopsi tetapi kita belum selesai meluping dari kembangan muara karang dan priuk dan muara tawar itu kalau kita sudah selesai lupingnya muara karang kembangan dunik posabi muara karang priuk dan muara tawar maka ring 500 kp terhadap Jakarta terus kembangan gandul gandul bekasi bekasi cawang nah itu Jakarta sudah akan sama dengan Tokyo ada ring 500 kp yang akan mengamankan Jakarta sehingga pembangkitan yang ada di Jakarta nanti bisa berfungsi seperti pembangkitan yang ada di Tokyo ini yang cukup beroperasi secara islanding mengamankan beban-beban yang yang penting sehingga apapun yang terjadi dia sudah arming terhadap beban-beban penting ini contoh arming yang mereka lakukan secara ras mereka selalu mengkalkulit balance pay dan key ini yang kita adopsi di ras muara karang yang saat ini sedang berjalan ini saya lengkapi saja nah ini hal yang yang terakhir mungkin adalah bagaimana kesiapan kita di dalam melakukan renewable energy masuknya penetrasi renewable energy dimasuknya renewable energy ke dalam sistem itu akan membuat pekerjaan peramalan beban menjadi ada tambahan baru yaitu pekerjaan peramalan energi EBT nah ini yang akan membuat problem yang dinamakan sisi balancing jadi untuk masuknya renewable selalu membawa tiga aspek khususnya yang intermittensi yang pertama adalah integration cost yang biasanya dia ada di tempat-tempat remote berarti ada biaya untuk integration ke titik connection yang kedua adalah balancing power itu yang terkait dengan error di sisi perencanaan energinya nah yang ketiga adalah backup power yang terjadi yang terkait dengan intermittensi nah terkait balancing power ini nanti diperlukan bagaimana kita meramalkan sumber energinya ini dengan cukup baik jadi seperti kita ketahui bahwa balancing itu adalah seperti ini ini sudah umum mungkin tidak akan kita bahas nah inilah yang yang nanti menjadi tantangan kita yaitu hal-hal yang bersifat stokastik saat ini unplanned power plant otage mungkin ini sudah bisa sudah kita mitigasi kemudian load forecast error dan load noise ini juga sudah kita masukkan di peramalan beban nah tantangan yang baru adalah nanti di forecast error untuk power wind solar production inilah yang nanti menjadi tantangan kita untuk menyiapkan orang-orang operasi sistem mulai meramalkan forecast error di wind dan solar production yang tentunya nanti akan membawa kita harus menyiapkan yang namanya balancing power kalau di luar itu ada ada pasar sendiri untuk balancing power dan itu ada variable pricing ini contoh bagaimana variable pricing itu dibuat mungkin ini nanti ada kursus ada kuliah sendiri dan inilah tadi balancing power yang ini kami ambil dari satu paper dari presentasinya JIS bagaimana hal ini nantinya perlu dimitigasi dengan baik dan ketepatan dari peramalan energi primer solar dan wind ini sangat ditentukan nanti dari weather forecast yang tadi sedangkan kita kembangkan dan juga tentunya dengan sensor yang ada kontrol domain ini adalah hal yang umum bagaimana regulation itu dilakukan jadi ada hal yang ini menjadi perhatian kita nanti ketika renewable masuk adalah ketahanan sistem yang terkait dengan inersia karena kita ketahui rotary motor itu mempunyai inersia karena dia mempunyai fisik mekanik yang berputar nah ketika kemudian hal-hal tersebut di replacing oleh renewable tentunya perlu ada pengganti kalau sistem itu harus tetap ingin mempunyai inersia yang sama mungkin itu adalah yang kita namakan anti-virtual inersia nah hal-hal seperti ini perlu menjadi perhatian ketika kita memasukkan penetrasi renewables ke dalam sistem sehingga performan dari sistem kita dalam menahan ketajaman slope ketika terjadi gangguan ini tidak memburu kemudian tentunya primary control yang terkait dengan speed drop kemudian governor free dan sebagainya ini harus lebih disiplin nanti untuk memitigasi pengembalian frekuensi dari frekuensi gangguan atau emergensi ke titik steady state baru sebelum nantinya secondary regulation mengembalikannya ke frekuensi normal jadi ini menjadi PR untuk kita nantinya bisa menjaga sistem lebih baik ketika penetrasi renewables semakin banyak di dalam sistem ini bagaimana kami mencoba mengamankan sistem untuk setelah terjadinya gangguan kemarin ke depan kemungkinan kita harus mengembangkan kombinasi-kombinasi antara fast response primary regulation dengan mungkin baterai yang cukup di dalam sistem nah ini contoh load rejection yang kita buat kemarin untuk mengamankan kondisi load rejection dengan pola operasi jadi sejak terjadinya blackout kemarin kami coba melakukan review terhadap pola operasi walaupun kita sudah memenuhi compliance grid code dimana pola operasi kita harus memenuhi tadi minimal 50% dari cadangan tertinggi tetapi ternyata pas respon kita itu masih kurang untuk level mulai satu skon sampai dengan 10 skon itulah yang kemudian kita coba buat perbaikan perbaikannya sehingga saat ini kekuatan sistem kita sudah untuk Jawa Bali sudah meningkat dari yang sebelum breakout itu sekitar 900 sekarang sudah kita bisa buat sampai 1600 megabur respon nah ini juga perlu menjadi pemahaman bagaimana bagaimana baterai atau storage itu digunakan di dalam sistem kita sekadang menganggap bahwa seluruh storage itu bisa digunakan di fungsi-fungsinya jadi inilah fungsi dimana reserve itu digunakan jadi misalkan untuk kegiatan satu bulan atau satu tahun dengan duration untuk dischargenya maka itu masuk ke elektrisi supply reserve ada kegiatan yang masuk ke power quality adalah untuk dischargenya pendek dan juga waktu yang pendek ada primary regulation untuk level harian dan juga waktu yang sampai dengan satu menit sehingga kalau kita lihat energi storage maka di sini perlu kita perhatikan bahwa apakah baterai itu bisa memenuhi keseluruh fungsi ternyata kalau kita lihat di sini kita kembalikan juga dengan fungsi ini maka dia ternyata tidak bisa memenuhi misalkan seasonal seasonal itu dimana seasonal itu adalah dimana rated power cukup besar dan kemudian secara energinya juga cukup besar itu saat ini yang teknologi yang bisa memenuhi seasonal itu adalah pump storage kemudian dan hidrogen tetapi baterai belum bisa memenuhi misalkan kebutuhan untuk seasonal karena kalau kita penuhi dia masih belum murah jadi hal-hal dalam fungsi energi storage juga perlu dipahami secara detail dimana energi teknologi storage ini bisa dipergunakan yang kita sesuaikan dengan posisinya di dalam sistem apakah primary regulation atau power quality atau electric supply atau time atau tadi untuk sebagai seasonal storage misalkan saya rasa itu yang perlu kami sampaikan ada satu lagi hal yang mungkin ini satu pemikiran ke depan yang perlu kita pikirkan adalah sebagai solusi antara sebelum ada baterai itu bisa kita gunakan kombinasi misalkan t-nobel dan pas respon cool power plan dimana cool power plan ini kita tingkatkan menjadi mirip dengan combine cycle yang tadinya dia punya ramping rate yang datar nanti kita buatkan satu ramping rate dengan beberapa perbaikan-perbaikan di boiler dan sebagainya dia bisa menjadi pas respon cool power plan mungkin itu saja dari saya terima kasih perhatiannya cukup panjang mudah-mudahan memenuhi apa yang diharapkan terima kasih kami kembalikan Pak Ali terima kasih Pak Fiharyati yang telah memberikan paparan yang cukup panjang dan bukan main ini kalau kita kuliah ini berapa semester ini Pak berapa tahun ini Pak ini dalam waktu kurang dari dua jam ini bisa disampaikan semuanya mudah-mudahan ini meningkatkan imun para peserta lecture ini baik Bapak-Bapak dan Ibu-ibu sekalian kita sampai pada sesi tanya-jawab dan mungkin waktu kita juga kita masih kalau misalnya sampai jam 12 kita punya waktu kurang lebih 35 menit dan kita mulai dengan barangkali ini pertanyaan yang langsung dulu silahkan Pak Prabowo Sutaji yang tadi sudah menginden dari awal ya mau ke Pak Prabowo silahkan baik yang terhormat Bapak Hari Adi selaku lekturer yang terhormat Pak Ali Masar moderator kita dan yang terhormat Bapak Joko Darwanto selaku Ketua Umum Iyaki Pusat dan Ibu-ibu serta Bapak-Bapak sekalian yang saya hormati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Terutama kepada Bapak Hari Adi perkenalkan Pak nama saya Prabowo Sutaji anggota Yaki Pak Hari Adi ini tidak berlebihan kiranya Pak Ali Masar bahwa ini adalah lektur yang sangat luar biasa Mohon izin bertanya Pak ada dua pertanyaan dari saya yang pertama adalah sebagaimana kita ketahui pembangkit LN itu kan punya DKI-KP atau Deklarasi Kondisi Indeks Kinerja Pembangkit yang kalau sewaktu saya di Minneapolis di USA saya kenal yang namanya G E-D-S D-R-I yaitu Generation Availability Data System Data Reporting Instruction yaitu dari NIRS yang Bapak di segmen 6 terutama di slide 76-79 tadi sudah menyebutkan standar itu North American Electric Reliability Corporation pertanyaan saya Pak saya sebenarnya menunggu-nunggu apa role of atau peran dari DKI-KP dalam perencanaan operasi sistem tenaga listrik ini itu yang pertama yang kedua mungkin secara tidak kita sadari Pak sebetulnya peserta lecture hari Sabtu ini luar biasa karena pesertanya hampir 300 orang saya lihat naik turun 280 90 dan sebagainya kalau boleh saya petakan atau saya mapping itu kira-kira ada tiga kategori yang pertama yang pertama adalah orang-orang PLN atau yang berkejimpung di urusan sistem on grid yang kedua yang tidak artinya kami-kami yang berkejimpung di pembangkit listrik individual tidak on grid ke PLN dan yang ketiga ini yang di tengah-tengah para dosen-dosen perguruan tinggi bisa ke kiri bisa ke kanan bisa on grid bisa non-on grid mohon maaf sekali lagi Pak sebetulnya supaya kita enggak kecelek harusnya judulnya ini lebih eksplisit misalnya perencanaan operasi sistem tenaga listrik on grid sehingga kami-kami yang tidak on grid yaitu yang individual ini enggak kecelek namun demikian Pak mohon maaf sekali lagi ini luar biasa karena bisa memberikan wawasan dari pembangkit-pembangkit individual ini dengan sangat baik memberikan wawasan yang lebih luas walaupun mungkin dalam teseharian kita tidak terlalu berkecimpung dalam hal seperti Bapak sampaikan di lektur itu itu Pak dua pertanyaan dari saya sebelumnya kalau ada hal-hal yang tidak berkenan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh jadi demikian Pak Ariyati pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Prabowo yang pertama adalah peran dari DKIKP di sini dalam operasi jaringannya dan yang kedua tadi juga terkait dengan masalah ini ya kedalaman dari materi yang disampaikan tadi silahkan Pak Ariyati Pak Ali dan Pak Prabowo Sutaji ya saya coba menjawab Pak ya mungkin kalau salah ya yang dimaksud DKIKP deklarasi kondisi indeks kinerja pembangkit ya Pak ya betul Pak ya oke jadi kita seperti yang disampaikan memang ini sekalian menjawab yang tertanyaan nomor dua memang yang kami sampaikan adalah bagaimana perencanaan operasi sistem ini dilakukan di sistem grid Pak on grid terutama yang di Jawa Bali itu yang kita lakukan karena banyaknya pembangkit yang yang terlibat di kita dan salah satu prosedur yang kita lakukan adalah prosedur deklarasi masing-masing pembangkit tadi jadi pada saat mereka melakukan apa namanya bidding jadi sistem yang kita pakai adalah sistem bidding Pak di sistem Jawa Bali saat ini jadi ada satu siklus yang di level rencana operasi mingguan itu mereka akan mendeklarasikan kesiapan pembangkitnya dia akan mendeklarasikan kesiapan pembangkitnya dan itulah yang akan dijadikan dasar satu settlement yang yang nantinya pada saat bulan tertentu setiap bulan kita melakukan settlement dicatat seperti apa kinerja dari masing-masing pembangkit itu dan ini dicatat dalam satu software untuk menentukan seperti apa indeks kinerja masing-masing pembangkit itu yang dijadikan dasar untuk settlement jadi yang ini kalau saya tidak menangkap kalau tidak saya salah menangkap pertanyaan bagaimana deklarasi dari kondisi pembangkit dan indeks kinerja pembangkit itu kemudian menjadi dasar settlement misalkan dia menyatakan bahwa pada periode bulan ini atau periode minggu ini dia mempunyai kesiapan pembangkit sekian kemudian nanti secara settlement kita settlement ini menggunakan karena kita menggunakan PPA yang ada bidding energinya disitu kita membayar setiap pembangkit itu menggunakan lima komponen yang biasanya empat komponen utama karena biasanya yang komponen itu tidak ada jadi ada komponen apa yang terkait dengan pengembalian investasi nah ini sangat tergantung dari deklarasi mereka waktu saat menyampaikan kami available sekian pada periode ini tapi apakah kemudian nanti mereka secara pasti available segitu itu yang nanti akan ditentukan ada komponen B yang terkait dengan dan B terkait dengan biaya pemeliharaan baik yang fix maupun yang variable dan ada komponen dari biaya energinya nah itu yang kita lakukan evaluasinya setiap minggu yang kemudian dikolek setiap bulan menjadi setelnya untuk perencanaan offline misalkan operasi sistem yang offline ini kurang lebih sebenarnya sama tetapi mungkin lebih kecil skalanya kalau saya melihat kita juga tetap harus memperkirakan beban yang ada di tempat yang offline tersebut tetapi kemudian apakah kemudian menjadi rumit saya rasa ini paling kita hanya melihat bisa sebagai satu kelompok power plant misalkan satu mini sistem yang disuplai oleh satu power plant dengan kombinasi 3, 4, 5 pembangkit disitu kita bisa menggunakan optimasi juga disitu untuk menentukan pola operasi mana dari pembangkit ini yang paling optimum misalkan ada 5 pembangkit pembebanannya seperti apa jadi bisa langsung ke sisi yang optimasi unit komitmen dan economic dispatch untuk bisa mengoperasikan sistem itu secara ekonomik tetapi memang mohon maaf kami menjelaskan memang tadi dari sisi operasi sistem secara total ada sistem yang besar mungkin itu Pak Prabowo mudah-mudahan bisa menjawab mohon maaf kalau belum menjawab pertanyaan baik Pak Ariyadi jadi setelah GEDS atau DKIKP deklarasi kondisi indeks energi pembangkit itu sangat berperan Pak di dalam perencanaan operasi sistem pembangkit ini baik Pak terima kasih Pak Ariyadi baik ya baik terima kasih Pak Pak Prabowo yang setelah menyampaikan pertanyaannya dan sekarang Pak Sudibyo Pak Sudibyo bisa monitor Pak Sudibyo halo ya siap Pak ya Pak Sudibyo ini pertanyaannya bisa langsung menyampaikan ke Pak Ariyadi dengan bisa dipersingkat pertanyaannya Pak ya baik Pak sebenarnya sih saya bukan bertanya ke Pak Ariyadi hanya mohon konfirmasi sama informasi saja Pak ini sama pencerahan dari beliau yang sudah malang berlintang kemana-mana baik Pak Ariyadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh pertanyaan saya ada lima karena ya pertanyaan saya ada lima saja hanya bukan pertanyaan saya mohon informasi yang pertama mungkin bisa disingkat ini jawabannya Pak apakah pembangkit variable renewable energy itu diperlakukan sebagai pembangkit form capacity di dalam perencanaan operasi sistem nah kemudian yang kedua kaitannya dengan perencanaan operasi sistem dan perencanaan pengembangan kapasitas pembangkit tadi bagaimana DMN tadi Bapak cerita tentang pembangkit variable renewable energy itu diperhitungkan di dalam neraca daya operasi sistem dan neraca daya perencanaan pengembangan kapasitas pembangkit yang ketiga bagaimana perencanaan penyediaan cadangan operasinya Pak tadi kalau keberadaan pembangkit variable renewable energy tadi semakin besar yang keempat ini mohon pencerahannya juga apa kebijakan yang ditempuh PT PLN dalam menjaga security quality stability serta defense scheme tadi sudah diceritakan tentang bagaimana perkembangan di Jawa Bali mungkin bisa dijelaskan juga strategi yang dimaksud adalah atau kebijakan itu untuk sistem-sistem lain seperti yang berkembang di Sulawesi kemudian ada di Papua Meluku dan seterusnya Kalimantan dan Sumatera kemudian hal itu saya masukkan adalah bagaimana pemenuhan perubahan aturan jaringan atau grid code tahun 2020 ini dan juga apa strateginya agar kontribusi pembangkit IPP existing dan yang akan datang itu komplain dengan perubahan grid code tadi sehingga komplainsinya bisa tercapai yang kelima pencerahan mengenai roadmap pengembangan pengaturan frekuensi otomatis yang mulai di sistem Jawa Bali dari load frequency control yang simplified dari AGC sebenarnya di sistem yang skade yang baru skade yang baru menjadi ke elektrik generation control di sistem-sistem PLN yang lain demikian juga pemodelan pembangkit variable renewable energy di aplikasi optimasi pembangkitan dalam perencanaan operasi yang berikutnya adalah apa advantage yang dapat diperoleh dari penggunaan aplikasi Jeroz dibanding dengan aplikasi yang sebelumnya ada opsim prosim dan yang kelima tentu kebijakan dan strategi untuk pemulihan sistem recovery kalau sistemnya blackout tentang bagaimana strategi dan kebijakan yang akan ditempuh mengenai penyediaan unit blackstart tentu ini bisa jadi terkait dengan RUPTL terima kasih dari puanjang mbak saya sudah sampaikan di chatting tadi silahkan mbak kalau lupa nanti saya susulkan aja jawabannya terima kasih terima kasih Pak Adibio saya coba menjawab yang pertama VRE jadi VRE ini memang ada dua pendekatan yang pertama yang pasti dia tidak kita masukkan secara penuh sebagai pemenergi jadi ada yang kita mengabaikan pemenergi secara penuh tetapi juga kita bisa memperhitungkan dia dengan satu prosentase tertentu sebagai pem kapasiti dia adalah pemenergi tetapi bukan pem kapasiti itu yang pasti dalam perencanaan kita bisa memperhitungkan dia ini sekalian satu dan dua DMN-nya ini dengan satu prosentase tertentu ini yang memang sedang kami coba rumuskan khususnya di perencanaan sistem ya karena memang kan kita saat ini yang baru menerapkan di Sulawesi ya di Sulawesi ini kita bisa hitung tetapi tidak tidak langsung total angkanya dijadai pemkapasiti angka tertentu berapa nanti yang bisa kita pertimbangkan misalkan 17% atau 20% itu kita hitung sebagai pemkapasitinya misalkan dan cadangan operasinya seperti apa tadi seperti yang kami sampaikan ini memang nanti membawa konsekuensi di sisi dua hal Pak di Bion balancing power dan backup power karena renewables ini adalah intermittensi dia mempunyai dua sifat satu ketidakpastian sumber artinya di sumber ini ada kalau kita pakai batu bara atau gas itu kan jelas dia ada atau tidaknya sudah jelas kalau enggak datang tidak ada kalau datang dia ada tapi matahari dan angin ini sampai kita operasikan tidak jelas sehingga di situ dibutuhkan balancing power disinilah yang diperlukan nanti balancing power ini lebih banyak di sisi real time jadi perhitungan cadangan operasi itu nanti masuk ke wilayah balancing power terkait dengan probability energinya dan yang kedua adalah intermittensi intermittensi ini hilang dan tidaknya itu di sisi real time juga itu adalah backup karena dia akan tertutup awan atau anginnya hilang itu harus ada backup power yang meng-cover kalau balancing itu terkait energi Pak berapa yang harus kita alokasikan cadangan untuk jika energinya yang diperkirakan hari itu dapat dari matahari sekian tiba-tiba energinya tidak misalkan tiba-tiba hujan dan itu ada yang hilang itu balancing power harus ada disediakan jadi memang ini lebih banyak main nanti di level cadangan harian Pak 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 Dibyo kalau kita biasa main dari cadangan tahunan bulanan mingguan harian nah ini mungkin mingguan kita masih belum bisa memperkirakan dengan detail harian dan real time ini cadangan operasi menjadi tantangan yang selanjutnya adalah defense scheme nah defense scheme ya secara umum kebijakan defense scheme adalah yang tadi kami sampaikan kita kita mengarah ke dalam satu kondisi yang real time sedapat mungkin tetapi ini tentunya disesuaikan dengan sistem yang ada jika memang sistemnya masih sederhana mungkin kita tidak tidak perlu mengimplementasikan sistem real time yang cukup mahal tetapi kalau memang tidak mungkin itu diamankan oleh defense scheme yang statik mau gak mau kita harus lakukan misalkan contohnya yang Kalimantan itu yang transfer dari Sarawak itu kan transfernya cukup besar sehingga kalau dia hilang dia hilang kemudian tanpa satu sistem protokol yang cepat yang seperti Gus itu maka frekuensi itu turun sangat-sangat tajam dan mungkin akan men-trigger cascade rate nah hal ini juga yang yang akan membuat di sistem Jawa-Bali kurang lebih banyak tapi apakah itu akan diterapkan seluruh sistem tidak Pak jadi untuk yang hal-hal tertentu itu kita tidak akan diterapkan seperti itu defense scheme statik masih tetap kita akan lakukan kemudian grid code terkait dengan IPP kepatuhan IPP mungkin dalam menjalankan kegiatan jadi seperti Pak Dijo ketahui mungkin Pak Dijo adalah yang membangun grid code 2007 sampai 2000 berapa itu ya yang terakhir itu ada titik satu kelemahan adalah titik tidak kurang kuatnya law enforcement Pak jadi di grid code 2020 law enforcement itu kita masukkan di dalam KMAJ dimana KMAJ ini nanti punya kewenangan yang cukup besar untuk menegakkan kedisiplinan seluruh grid user dalam mematuhi grid code ini kita ketahui banyak membangkit kita terutama IPP yang gabung ke sistem sebelum adanya grid code kontrak-kontrak juga mungkin belum mengadres bahwa mereka harus mengikuti grid code nah dengan adanya grid code 2020 ini diharapkan nanti fungsi KMAJ dan juga regulator dalam menegakkan law enforcement ini berjalan yang kedua di grid code 2020 juga sudah ada renewables di dalam pasal-pasalnya jadi untuk aturan yang terkait dengan renewables juga sudah dimasukkan mungkin masih ada beberapa hal yang perlu disempurnakan mungkin ini bisa menjadi dijalankan kemudian roadmap dari AGC itu kita memang sudah sedang siapkan Pak di Jawa Bali dengan pengalaman kemarin blackout di 2019 kita sudah punya roadmap untuk penerapan AGC di semua sistem dan ini juga akan di rollout di semua operator sistem yang tentunya akan disesuaikan juga dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada di setiap pembangkit bisa saja ada pembangkit yang jika terpindah dari LFC ke AGC mungkin membutuhkan kos yang sangat tinggi ya mungkin kita akan masih mengkombinasikan LFC dan AGC menjadi satu sistem dimana mungkin ada sistem kontrolnya AGC kemudian ada semacam converter yang mengubah komunikasinya dengan pembangkit tertentu menggunakan LFC untuk yang detail Opsim dan Jiros mungkin ini kami susulkan saja Pak ini karena masuk sangat detail saya tidak bisa menjawab secara langsung nanti biar kami titip ke teman-teman P2B mungkin bisa menyampaikan mungkin itu masih ada yang terlewat baik Pak yang masih terlalu kebijakan Pak untuk penyediaan unit Black Start Oh ya untuk unit Black Start ini memang ada hal yang kami ingin perbaiki kita sama-sama perbaiki adalah untuk Black Start yang ada kita akan coba lengkapi Pak di bio tetapi memang ini yang menjadi satu kesalahan kita di masa lalu adalah kita tidak merencanakan sejak awal unit Black Start itu sehingga ketika kita menyusulkan unit Black Start kesulitan yang utama adalah bagaimana menjustifikasi unit Black Start ini karena dia berdiri sendiri Pak bagaimana investasi ditanam tetapi kemudian dia dioperasikan kalau-kalau Pak unit Black Start itu kan operasi dibeli unit Black Start tetapi mungkin standby seumur hidup kalau tidak ada apa-apa seharusnya memang ini harus dimulai dari ketika kita mendesain satu power system ketika kita mendesain satu power system kita harus memutuskan dari awal bahwa satu titik power system itu langsung sesatu titik pembangkit itu langsung menjadi pembangkit yang nanti menjadi pembangkit Black Start sehingga ketika kita menginvestasikan pembangkit Black Start itu digabung investasinya menjadi satu kesatuan sehingga nilai pembangkit Black Start itu tidak berdiri sendiri angka investasinya tetapi menggabung menjadi lungs dan gampang dianalisa secara finansial ini memang Black Start yang ada kita akan coba cari solusi bagaimana Black Start ini tetap bisa dimasukkan dengan satu justifikasi investasi yang baik ini Pak tadi bio baik terima kasih Pak Riyadi cukup jelas tetapi satu tadi Pak yang untuk yang gerikut itu batas operasi pembangkit kan semakin ketat nah untuk ke depan bagaimana nanti perencanaan engineeringnya itu untuk pengadaan pembangkit yang akan datang oh ya untuk jelas ini yang sudah menjadi concern memang dari direksi dari kita sudah menyadari bahwa banyak kelemahan yang muncul dari kontrak-kontrak kita khususnya kalau itu ke IPP begitu juga mungkin dari sisi engineeringnya kita menyadari bahwa hal ini masih banyak lubang jadi kita sudah membentuk tim saat ini Pak Dibio untuk segera melakukan review terhadap design engineering satu yang kedua adalah membuat PPA template Pak Dibio PPA template yang lebih cenderung nanti kita melihat win-win solusi win-win apa posisinya win-win karena kita melihat banyak kontrak-kontrak kita yang dimana risknya tidak seimbang antara satu sisi antara pihak-pihak yang terlibat di sana misalkan ada demand risk yang kita ambil tetapi supplier risk tidak diambil oleh supplier hal-hal seperti ini ini yang akan kita perbaiki sehingga nanti pengoperasian satu sistem ini tidak terkendala mungkin itu Pak Pak Alimasar Pak Alimasar terima kasih Pak 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 Alimasar mungkin saya bisa tanya Pak Alimasar dari Amir silahkan Pak Amir silahkan terima kasih Pak Alimasar Pak Alimasar Alimasar apa namanya presentasinya bagus sekali itu saya ingin tanya beberapa yang terakhir Pak Ariyadi yang tentang RAS tadi RAS itu memang satu sistem yang baru dan ini memang sudah diterapkan oleh beberapa negara jadi Pak Ariyadi sudah menyampaikan di California terus Tokyo bahkan yang di Paris pun itu ternyata masih sistem yang lama yang masih sistem yang tadi dikatakan apa namanya defense scheme yang tahap dari frekuensi dan sebagainya itu Paris itu masih belum berubah dari sistem yang lama yang masih yakin dengan sistem yang baru yang ada nah kalau PLN tadi sudah nerapkan RAS itu memang bagus sekali dan tadi disampaikan itu untuk pertama kali nanti diterapkan di Morakarang karena memang untuk suplai di daerah Jakarta ini perlu perlu kuat sekali sehingga bisa mengambangkan daerah Jakarta nah pertanyaan saya itu yang pertama adalah kira-kira kapan sistem RAS ini diandukan ya di apa namanya di diimplementasikan tadi dikatakan bahwa sekarang masih dalam proses construction yang kedua disini perlu untuk menyakinkan bahwa line transmisi ini betul-betul bagus dan andal dan yang kedua adalah tentang masalah fiberoptik nah pengalaman-pengalaman yang lalu itu kayaknya perlu ada satu unit khusus yang di P3B untuk mengontrol bahwa transmisi dan fiberoptik ini dipelihara dengan baik jadi saran saya bahwa di P3B ini atau P2B ini ada satu unit yang khusus untuk memeriksa bahwa pemeliharaannya bagus sesuai standar dan juga untuk fiberoptik karena pengalaman beberapa kali itu fiberoptiknya kalau ada saat blackout itu tidak bisa dipakai dengan bermacam-macam kendala oleh karena itu ada satu unit khusus yang memeriksa mereka dan nanti hasilnya direpotkan ke PN Pusat yang bertanggung jawab untuk masalah pemeliharaan sehingga nanti dari situ betul-betul dapat diyakinkan bahwa sistemnya itu berjalan dengan baik rasnya bisa beroperasi dengan baik dengan adanya masalah transmisi dan masalah fiberoptik saya kira dua poin itu saja Pak Diyadita terima kasih saya langsung jawab Pak Ali ya ya silahkan langsung Pak terima kasih Pak Amir lama enggak berjumpa Pak Amir saya coba menjawab pertanyaan Bapak untuk ras Pak itu kemarin kita sudah untuk yang ras muara sekarang sebagai percontohan itu kita tanda tangani kontraknya di tahun 2020 akhir Pak Pak Amir dan saat ini sudah saya mendapat laporan bahwa sudah memasuki final design karena ini nanti juga perlu ada simulasi yang pakai apa namanya itu DTS yang disimulasi peralatan yang simulasi secara real time diharapkan mulai keriulan tiga itu sudah ada lapangan yang di sisi konstruksinya dan diharapkan tahun depan itu sudah terpasang Pak sudah komisioni tetapi tetapi memang rencananya RTDS itu yang namanya RTDS real time digital simulation nah kita harapkan ke depan tahun depan pertengahan tahun depan itu sudah terimplementasi tetapi karena kehati-hatian mungkin kita akan lakukan juga pemantauan dulu Pak operasinya karena posisi ras ini ini harus benar-benar algoritmanya dipastikan aman Pak Amir jangan sampai dia membuat satu kesalahan dikarenakan algoritmanya yang belum sempurna jadi dia harus dipastikan ada simulasi selama proses berjalan jadi secara umum dia akan mengarming seluruh titik Pak yang ada di pemarah-karang itu dimonitor kemudian semua kemungkinan kontingensi disimulasikan dan kemudian mitigasi atau action yang akan dilakukan juga disimulasikan hal ini tentunya harus dipastikan semua simulasi dan semua action yang dilakukan itu tidak membuat cascade trade karena satu rush ini mewakili seluruh kemungkinan yang terjadi jadi ini akan replace overload setting yang ada ini akan mereplace under frequency load setting yang ada disitu ini akan mereplace high landing operation yang ada disitu dan semua skema protection yang ada disitu jadi semua algoritmanya akan dimasukkan di dalam rush ini dan itu menjadi single single prosesor untuk mengeksekusi defense scheme yang ada sehingga ini memang harus benar-benar dipastikan andal dan bisa berjalan sempurna nah dalam proses simulasi ini akan statik yang ada tadi kita kembangkan dulu menjadi khususnya eye landing menjadi state eye landing system bukan lagi under frequency eye landing system itu jadi diharapkan 2022 sudah proses pemantauan simulasi dan mungkin akhir selama 6 bulan mudah-mudahan ini sudah cukup untuk bisa kemudian kita kemudian saya terima kasih usulannya Pak Amir untuk yang perlu dibentuknya satu unit atau satu bagian yang memensupervisi memang ini satu hal yang menjadi kunci juga supaya rush ini bisa dipastikan berhasil karena seperti diketahui tadi rush ini sangat tergantung dari telekomunikasi kegagalan telekomunikasi bisa mengakibatkan kegagalan algoritma yang bisa mengakibatkan katastrofik jadi ini harus dipastikan tidak boleh ada kegagalan jaroteloran untuk telekomunikasi yang artinya harus ada yang mematau terima kasih diingatkan untuk membuat satu bagian yang akan mengawasi ini secara terima kasih Pak Amir terima kasih Pak Ariyadi abses senang sekali bahwa rush ini jalan karena waktu tahun pertengahan tahun 2019 itu di awal kita diskusi tentang rush ini cukup banyak dan akhirnya dan akhirnya P2B waktu itu Pak Ariyadi sebagai GM-nya di sana melanjutkan sehingga itu bisa berjalan baik saya kira terima kasih Pak Ariyadi atas update-nya dan juga Pak Ali Masar terima kasih terima kasih Pak Amir Rasidin dan sekarang kita sampai pada pertanyaan Pak Joko Prasetyo bagaimana Pak Joko monitor ya Pak terima kasih Pak sebetulnya ada dalam chat room tapi tidak apa-apa secara singkat saya sampaikan saja dua pertanyaan yang pertama menyangkut kelembagaan dan governance dari PLN P2B selaku sistem operator kita tahu bahwa PLN P2B tentu di bawah PLN dan saya juga mengetahui bahwa tiga tahun terakhir ini kepada PLN P2B diberikan KPI yang meminta supaya PLTU punya PLN itu punya kapasiti faktor tertentu nah ini kan suatu intervensi dari manajemen PLN kepada sistem operator yang mestinya bisa independen gitu ya nah pertanyaan saya kepada Bapak adalah bagaimana pandangan Bapak mengenai independen sistem operator apakah itu bisa diwujudkan digandul dan kalau itu tidak bisa dalam waktu dekat bagaimana caranya supaya governance ini bisa dilakukan dengan baik gitu dalam praktek di spats digandul sana itu pertanyaan pertama yang kedua adalah mengenai ini apa rencana upgrading dari kontrol center di gandul itu yang akan dibuat duplikatnya di waru kalau tidak salah katanya sih ini akan dibuat kontrol center yang lebih modern jauh lebih modern untuk mengantisipasi apa namanya perkembangan grid masa depan yang canggih gitu ya banyak variable RI banyak intermissancy smart grid dan seterusnya kalau kita bicara intermissancy di grid itu sebetulnya katakan untuk Jawa mungkin lebih banyak nanti solar dan solar itu tidak selalu berupa utility scale solar farm yang besar-besar tapi mungkin lebih banyak di rooftop jadi yang punya problem nanti dengan intermissancy itu juga banyak di distribusi jadi kalau kita lihat pengalaman dari banyak negara itu yang digarap itu bukan hanya sistem operatornya tapi juga distribusi sistem operator jadi ada TSO yang bekerja sama dengan TSO maksud saya gini kalau kontrol center yang digandul itu di upgrade untuk menyambut masa depan bagaimana dengan distribusi kontrol center apakah mereka juga direncanakan untuk di upgrade seperti halnya dengan gandul sehingga keduanya bisa bekerja sama karena akan banyak dibutuhkan itu tukar-menukar informasi dan koordinasi operasi antara TSO dengan TSO itu saja terima kasih Pak Radhi terima kasih Pak Joko jadi mungkin ini kami perlu meluruskan yang pertama bahwa tidak ada independensi P2B dalam dispet Pak jadi ini selalu menjadi pertanyaan orang luar bagaimana independensi P2B terhadap dispet jadi untuk diketahui Pak Joko kita ada aturan yang mengatur dan juga ada auditor yang audit Pak terkait dengan pola dispet bahkan saya juga pernah ditanyai khusus waktu itu oleh Bapak Komud kita yang mantan BPK mengenai bagaimana kita melakukan dispet dari pemilihan pembangkit jadi kita tidak ada hal yang mendahulukan pembangkit PLN terhadap pembangkit IPB dan ini selalu diaudit dan ada iCover yang audit dilakukan secara rutin dan ini juga selalu kita buat setiap bulan ada yang namanya RAE rapat alokasi energi dimana kita harus memaparkan realisasi dispet kita kepada seluruh grid user nah di rapat itu jika terjadi anehan pasti akan dipertanyakan seperti apa kita akan bertanggung jawab terhadap pola dispet jadi gubernant terhadap dispet itu saya pastikan kita tetap menjaga independensinya itu yang pertama yang perlu kita lakukan bahwa ada harapan terhadap satu kapasiti faktor tertentu dari manajemen menjadi KPI itu memang memang ada tetapi tentunya ini harus disesuaikan dengan bagaimana membangkit itu kemudian melakukan perbaikan-perbaikan sehingga dia mendapatkan satu target yang dicapai tentunya pembangkit pasti akan ditarget dengan satu angka-angka tetapi bukan P2B yang ditarget dalam kemudian harus mencapai titik itu tujuan utama dari P2B adalah mendapatkan biaya yang seoptima mungkin dan ini menjadi target audit dari BPK dan itu harus dipertanggungjawabkan bagaimana kami mengoperasikan sistem secara ekonomi jika ada intervensi seperti hal tersebut tentunya ini tidak akan mungkin bisa dilakukan dan dipertanggungjawabkan karena pasti akan mengoperasikan sistem jauh lebih mahal itu yang pertama yang kedua terkait dengan upgrade control center ini sebenarnya memang bukan hanya untuk ACC artinya JCC Jawa-Bali control center atau regional control center saja kita juga sudah menyadari perlunya adanya nanti upgrading di distribution control center karena pada dasarnya renewables atau masuknya LTS kecil misalkan kayak pipir rooftop itu akan banyak di distribution dan distribution akan berubah dari distribution network operators menjadi distribution system operators APD harus dilengkapi dengan kemampuan untuk pengoperasian seperti area control center namun kenapa sekarang ACC sekarang JCC karena memang seperti Bapak ketahui saat ini sudah memasuki masa obsolete jadi Bapak ketahui mungkin disini ada Pak Jiteng itu dibangun sejak tahun 90 98 98 kemudian kita upgrade di 2005 yang pertama itu dibangun 98 kemudian kita upgrade di 2005 menjadi sistem yang simen sebelumnya adalah sistem ASTOM nah dari 2005 ke 2020 ini sudah kita ketahui berapa ini 15 tahun dan sistemnya sudah sulit jadi untuk Bapak ketahui saat ini itu sudah poinnya sudah melebihi hampir dua kali dari poin desain kemudian juga secara hardware itu sudah discontinue dan itu saat ini kita sudah membuat mitigasi untuk hardware ini sudah kita buat sebagai backup karena tahun depan hardware itu akan obsolete karena kita ketahui sistem yang lama masih menggabungkan hardware dan software nya sehingga software itu dedicated di hardware tertentu dan hardware sudah obsolete ini mau gak mau harus di upgrade ketika kita meng upgrade tentunya kita harus meng upgrade berdasarkan tantangan ke depan tantangan ke depan apa akan masuk renewables itulah kenapa kita akan upgrade nanti harus memenuhi satu menghadapi tantangan untuk renewables memungkinkan untuk adanya tadi forecasting weather weather forecasting dan sebagainya untuk bisa masuk nanti secara real time jika dimungkinkan dan juga kita masukkan kemungkinan berubahnya menjadi satu market tentu adanya market ancillary ancillary services yang dulu tidak ada itu kita masukkan di dalam software yang baru ini jadi kita mungkin akan ada semacam market agregator storage dan sebagainya di dalam sistem itu yang kita masukkan di dalam perencanaan upgrading jawab-balik control center yang tentunya nanti ini juga perlu kita lakukan di distribution control center mungkin itu dari konfirmasi terima kasih baik bagaimana Pak Joko cukup kemudian kita lanjutkan ke ini pertanyaan Pak Jiteng jadi disini saya banyakan terlebih dahulu nanti ditanggapi Pak Jiteng kalau misalkan ada yang kurang jelas yang pertama bagaimana mengoperasikan PLTA yang jumlah airnya terbatas menggunakan prinsip optimasi hidrotermis kemudian pertanyaan kedua adalah bagaimana menyusun jadwal pemeliharaan pembangkit dengan levelized disk beberapa nilai LOLP lainnya kemudian pertanyaan yang ketiga adalah apakah relay DFDT dipakai kemudian yang keempat bagaimana peran sistem stabilizer di Suralaya demikian pertanyaan yang disampaikan Pak Jiteng saya coba jawab satu-satu Pak terima kasih Pak Jiteng senior kami saya coba menjawab ini Pak mudah-mudahan bisa memenuhi jadi untuk PLTA Pak mungkin saat ini kita punya mengenal ada PLTA yang run of river dan PLTA yang cascade Pak kalau untuk yang di Jawa-Bali mungkin Bapak sudah memahami ini untuk yang run of river tentunya kita akan mengoperasikan berdasarkan kondisi yang ada jika memang ada airnya yang kita operasikan tapi kalau memang tidak ada tentunya ini tidak mungkin kita operasikan karena tidak ada storage atau reservoir yang menampung sedangkan untuk pembangkit yang PLTA yang ada reservoir ini khususnya pembangkit yang cukup besar yang punya waduk bukan waduk harian kalau waduk harian juga nanti ini bisa kita polakan itu adalah secara umum kita lakukan pembagian antara kapan pengisian dan kapan pola pemakaian di saat pola pengisian itu adalah di saat musim hujan itu periodenya biasanya antara September sampai dengan Oktober sampai dengan April disinilah perlu dilakukan pola pengisian waduk dan kemudian sejak April Mei kemudian itu ada pola untuk dream sampai dengan Oktober nah kita rapat selalu Pak untuk yang citarum itu bersama-sama dengan pengelola waduk bagaimana perkiraan curah hujan yang akan mengisi waduk itu secara tahunan dan kemudian dari inflow yang masuk kita sepakati TMA yang akan kita jadikan acuan untuk TMA itu adalah tinggi muka air waduk yang kita akan jadi acuan dari bulan ke bulan dalam melakukan pengoperasian nah inilah yang kemudian setiap bulan kita koordinasikan seberapa besar energi PLTA yang bisa kita gunakan di dalam pengoperasian listrik di bulan tersebut dan ini kemudian dikoordinasikan dengan termalnya untuk kemudian memenuhi beban yang ada itu secara secara umum seperti itu Pak jadi kita selalu mengkoordinasikan kondisinya dan menyepakati dulu titik muka air yang akan digunakan karena ini waduk-waduk biasanya adalah multi-purpose jadi kita harus koordinasi dan menyepakati seberapa besar inflow dan seberapa besar outflow yang boleh digunakan pada saat perjalanan dan tentunya kita juga harus memperhatikan karena ini adalah black start system titik operasi yang terendah harus kita perhatikan supaya black start sistem ini masih tetap tersedia sepanjang waktu kemudian yang kedua Pak silahkan Pak jadi kalau optimasi hidrotermis itu Anda bisa baca di buku saya prinsipnya itu deret tailor Pak jadi buntutnya itu itu buntutnya pakailah air sewaktu incremental cost tinggi incremental cost sistem tinggi hematlah air waktu incremental cost sistem rendah bahkan waktu incremental cost rendah kalau ada pump storage pompalah air itu tadi yang permulaan pertemuan saya bilang saya pernah bimbing skripsi anak STT PLN yang cewek Madula itu yang namanya Nining itu dia bikin program programnya dipatenkan oleh STT PLN program Nining itu memprogramkan bagaimana mengoperasikan PLTA pompa cisokan dengan prinsip pakailah air waktu incremental cost sistem tinggi hematlah air waktu incremental cost sistem rendah itu dasar matematiknya deret tailor prinsip gradient itu aja ingin saya tambahkan Pak terima kasih yang kedua yang kedua tadi bagaimana menyusun jadwal pemeliharaan pembangkit dengan levelized risk itu jadwal pemeliharaan itu harus ada levelized risknya itu nilai LOV-nya sekarang itu berapa saya kasih tahu waktu tahun 1984 itu saya ketua tim keandalan sistem itu ada konsep yang akhirnya disetujui direksi bahwa nilai loss of load probability sistem untuk Jawa itu satu hari per tahun luar Jawa tiga hari per tahun itu keputusan direksi apakah itu sudah di perbaiki atau gimana jadi waktu nyusun jadwal pemeliharaan itu cadangan itu harus dilihat dan cadangan itu terhilih dari unit-unit yang force outage rate-nya bagaimana nanti dari situ ketemu loss of load probability itu level-nya itu tidak boleh meliwati kalau di Jawa satu hari per tahun gitu loh Pak itu yang sama jadwal pemeliharaan dengan refresh apakah itu masih dipakai atau orang sudah lupa mungkin jawab singkat saja Pak ini masih kami gunakan Pak apa yang Bapak untuk itu satu hari per tahun yang yang ketiga terlebiharaan relih DFDT itu dipakai enggak oh DFDT yang DFDT Pak kami konfirmasi ini kita pakai pernah kita pakai tetapi tadi seperti yang saya sampaikan Pak ternyata DFDT ini itu tidak efektif karena dari pengalaman kami itu kebanyakan dia gagal di peralatan kita Pak untuk bertahan jadi kecepatan slope-nya itu memang dia sudah respon Pak respon lebih awal untuk mengirimkan signal tapi karena kecepatan turunnya tinggi yang ingin diamankan itu sudah keburu trip Pak sehingga tadi yang kami buat saat ini adalah kita mendetect kira-kira event apa yang akan membuat misalkan tadi high landing misalkan ada tiga sirkit ini terlepas kalau tiga sirkit ini terlepas maka akan ada kehilangan sampai 30% beban nah itu langsung tidak menunggu frekuensi Pak dia langsung membuka membuat high landing karena pengalaman kami Pak di tank high landing itu hanya berhasil kalau kehilangan bebannya di bawah 10% Pak yang artinya slope-nya itu masih reasonable untuk ditahan oleh pembangkit jadi misalkan kemungkinan ini pembangkit-pembangkit kita Pak yang PLTG dan sebagainya itu kan masih menggunakan speed loop Pak untuk membuka valve-valve-nya nah kecepatan membuka valve dan kecepatan dari frekuensi turun itu kelihatannya tidak tidak seimbang lagi kalau kecepatannya sangat tajam itu Pak yang kemudian akhirnya DFT saat ini tidak kita gunakan Pak kita memang kurang efektif yang yang kecepat itu Pak saya setahu saya di Suralaya itu ada SS ya Pak saya dengar di di Sakuleng juga ada tapi dulu tidak dioperasikan karena tidak ada yang ngerti sekarang dioperasikan tidak ya Pak nah jadi untuk PSS Pak Jiteng ini PSS ini memang kita operasikan secara bertahap karena apa Pak karena yang pertama adalah kita perlu melakukan pemodelannya dengan benar dulu Pak nah ini kita sudah ketakan sampai saat ini sekitar 10 pembangkit kalau tidak salah yang sudah kita lakukan pemodelan jadi kita lakukan Pak itu bersama ITB kita buat pengukuran-pengukuran di sana yang kita mensimulasikan satu kejadian misalkan kayak load load setting atau load rejection gitu Pak mereka akan membuat respon nah kemudian kita buat satu model simulasi pemodelan yang mensimulasikan pembangkit itu yang kemudian dicun parameternya Pak sehingga hasil dari respon load rejection itu harus sama persis dengan simulasi Pak di tank nah baru kemudian simulasi dari generation system tadi pembangkit dan generationnya kita masukkan PSS di situ dan kita simulasikan apakah setting PSS yang akan pas gitu Pak tanpa itu kita khawatir setting itu malah mengakibatkan problem Pak Pak Jiteng karena tidak pasnya kita memodelkan pembangkitnya Pak ini berjalan terus Pak pemodelan pembangkit-pembangkit setahu saya kemarin sudah ada 10 pembangkit kita mulai dari pembangkit-pembangkit yang yang memang sudah siap untuk kita lakukan karena waktu pengujian seperti itu butuh shutdown Pak Jiteng dan waktu shutdownnya harus kita atur-atur itu Pak bisa melakukan simulasi itu mungkin Pak Jiteng Pak saya tambah sedikit tadi itu ngomong-ngomong unit Blackstatt ingat saya entah di forum ini atau apa Pak Murtaki itu waktu jadi direktur perencanaan dan sekarang sudah terrealisir unit Blackstatt itu kan 6 x 17,5 MB PLT disenain itu ya disenain Pak satu sudah Pak kita lagi menghitung yang lain-lainnya Pak dengan ya tadi Pak saya sampaikan memang tantangannya bagaimana kita melakukan evaluasi finansialnya Pak untuk bisa dan dana yang ada Pak 6 x 17,5 MB diesel itu ya ada Pak disenain Pak dan itu kita sudah kita uji coba Pak Jiteng beberapa kali untuk melakukan line charging dan Blackstatt ke Priuk dan juga ke Muara Karang Pak coba dihitung lagi Pak saya raku kalau dia harus menjalankan MRT itu sisa dayanya enggak cukup Pak untuk Muara Karang sama Priuk tidak cukup coba dihitung coba dihitung saya khawatir tidak cukup apalagi ada Priuk mungkin harus bangun PLTG saja di Pulau Gadung dulu ada PLTG nya Pak itu kalau perlu dibangun jangan lupa nanti selain untuk Blackstatt emergency MRT nanti ada LRT light rate transport itu juga perlu emergency power Pak terima kasih Pak Pak Jiteng diingatkan untuk itu nanti coba kami review ulang baik Bapak-Bapak Ibu sekalian waktu sudah menunjukkan pukul 12 lewat 22 ini mohon maaf Pak Viharyadi jadi panjang waktu Pak harus menjawab banyak pertanyaan tapi sebenarnya ini masih ada banyak sekali pertanyaan mungkin 10 pertanyaan lebih yang masih tersisa jadi bukan main jadi kelihatannya perlu ada ada kuliah yang susulan lagi ini khusus jawab pertanyaan ya jadi itu dan Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian jadi mohon maaf sekali ini gak bisa kita lanjutkan untuk tanya-jawab lagi dan mudah-mudahan pertanyaan pertanyaan dari Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang satu persatu tadi mudah-mudahan banyak sudah terjawab dengan dijawabnya pertanyaan dari Bapak-Bapak tadi mudah-mudahan begitu Pak Viharyadi dan terima kasih sekali atas papanan ini materi yang sangat menarik dan ini ternyata ternyata saya sendiri hanya banyak bengongnya aja Pak Viharyadi jadi sayangnya banyak bengongnya rupanya lebih banyak yang tidak diketahui daripada yang saya ketahui ya saya kira nah itu dan mudah-mudahan ini Pak Mahnison masih ada di tempat ya Pak Mahnison halo monitor Pak Mahnison nah barangkali kita sampai di sini mungkin nanti closing speech nanti saya mohon kepada Pak Joko Tarwanta untuk memberikan closing speech Pak Joko dan untuk acara lecture kita pada hari ini kita cukupan sampai di sini monggo Pak Joko untuk memberikan closing statement atau closing speech tapi jangan lupa setelah itu kita nanti foto bersama dulu silahkan Pak Joko mungkin saya satu pertanyaan terakhir boleh oh satu pertanyaan monggo begini Pak Pak sudah banyak pengalaman di P3B yang dimana salah satu adalah ekonomi sekarang masalah berat TLN bulan September itu harga betubara masih di bawah 60 bulan Mei sudah di atas 140 USD per ton ini pertanyaannya apakah nanti ada kenaikan TDL jadi sekarang Pak di perencanaan korporat jadi ini puyeng dengan kenaikan luar biasa global energi ini ini akan beban sementara PLN apakah apakah akan naik TDL atau pemerintah berikan subsidi padahal sekarang sudah berdarah-darah kena pandemi atau ada informasi bahwa batubara dipatok sudah di bawah 70 US per ton ini mungkin kita sebagai masyarakat awam ini bukan PLN tapi ini tugas berat Pak FBRD ini sebagai Direktur Perencanaan Korporat mungkin ada gambarannya Pak satu lagi ini masalah IPP tadi mengenai harga betubara IPP itu sekarang luar biasa komponen problemnya di PLN dan di situ ada namanya take all pay sudah ada tadi KPI macam-macam tadi yang silahnya cukup menjerat leher PLN ini pertanyaan ini yang sekarang masih PLN ini tidak ringan silahkan Pak Riyadi saya coba menjawab Pak Joko ya jadi memang untuk harga betubara ini sampai saat ini kita masih walaupun harga betubara naik Pak itu kita sudah ada kebijakan untuk DMO dan harga yang dipatok di 70 dolar nah ini memang tantangannya adalah bagaimana menjaga komitmen ini dari pengusaha betubara Pak itu yang sedang kita usahakan bekerjasama dengan pemerintah bahwa mereka tetap menjaga komitmennya untuk bisa tetap mensupply PLN karena godaan untuk import ekspor kan menjadi besar ini Pak dengan disparitas yang cukup besar kewajiban DMO dalam negeri ke PLN dan juga dengan potensi ekspor yang cukup besar harganya jadi kita koordinasi Pak ini dengan pemerintah untuk tetap memungkinkan para produsen ini bisa memproduksi apa menyediakan batubara untuk PLN tersebut dengan DMO nah kita juga punya anak perusahaan yang PLN batubara yang tentunya juga punya fungsi untuk menstabilis kebutuhan-kebutuhan seperti ini itu yang pertama Pak ya mudah-mudahan ini masih ada pengusaha-pengusaha yang inilah Pak yang tetap komitmen kepada negara ini untuk bisa mensupply DMO ini dengan baik tentunya dibantu juga oleh pemerintah yang kedua terkait dengan IPP ya memang IPP ini konsekuensi dari finansial kekuatan finansial kita dalam membiayai pembangunan Pak kalau kita kuat kita pasti akan membiayainya menggunakan pendanaan kita IPC tetapi dengan kebutuhan yang ada kita tidak mempunyai financing yang cukup inilah IPP mulai masuk saat itu dan mungkin sampai saat ini tentunya IPP ketika masuk dia pasti menginginkan ada satu pengembalian yang wajar terhadap investasi keamanan investasinya nah ini yang memang perlu perlu diterhatikan oleh kami Pak bagaimana kita memenuhi kebutuhan berdasarkan pertumbuhan beban dan IPP yang masuk tetapi juga tidak apa istilahnya memberi pengembalian kepastian pengembalian yang wajar baik untuk mereka dan juga untuk itu tantangan yang ada jadi TOP itu adalah terkait dengan kepastian pengembalian investasi yang ada dan saat ini ada tantangan baru sebenarnya adalah bagaimana kita memenuhi renewables dari yang yang kewajiban baru untuk memenuhi Paris agreement nah ini menjadi tantangan baru terhadap IPP-IPP yang ada saat ini itu mungkin Pak ini kita mungkin akan diskusi lebih detail terkait ini ke depan saya boleh komentar Pak oh iya silahkan Pak Jiteng Pak waktu saya baru saja pensiun saya dipanggil kejaksaan aku pertanyaannya Bapak Bapak Dutut PLN kan tahu bahwa IPP itu merugikan masyarakat tahu apa langkah Bapak waktu itu untung suratnya saya simpan saya sudah memperingatkan pemerintah kalau swasta diikutkan dalam penyediaan tenaga listrik tenaga listrik itu adalah sesuatu yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak harus diatur oleh negara kalau pakai istilahnya Ibu Margaret Thatcher saya pernah waktu Direktur Keuangan pernah diatur dikasih kesempatan ke London ke kantornya Ibu Margaret Thatcher diceritain tentang swastanisasi jadi Ibu Margaret Thatcher itu bilang electricity is a vital commodity therefore it should be provided by the state but if you want to introduce the private sector then the government should arrange competition mechanism because the private sector doesn't care for the public therefore to protect the public there should be a competition mechanism itu saya sampaikan kalau swasta mau dimasukkan itu harus ada mekanisme persaingan itu di pool di P2B itu sebenarnya itu bertanding tapi omongan saya itu tidak digubris lalu disini semangatnya bukan melindungi publik tapi semangatnya ke GML supaya anak saya bisa main kan gitu maaf ini saya jadi emosional omongan saya lalu minggu yang lalu itu Pak Joko Prasico menceritakan tentang planning lalu ada yang nanya kaitannya dengan tarif sebetulnya ini sekarang Pak Haryati ini jadi corporate planning director corporate planning itu yang mulainya itu dari direkturat perencanaan dulu ini ke depan ada rencana 5 tahun ke depan begini tapi rencana dari direkturat perencanaan itu harus diikuti oleh direktur keuangan membuat proyeksi keuangan kalau rencananya begitu proyeksi keuangannya bagaimana kasarnya itu laporan labah rugi neraca sama funds flow statement 5 tahun ke depan bagaimana mengacu pada peraturan itu direktur operasi juga harus dipanggil kalau nanti instalasinya gini kamu ngoperasikannya gimana konsekuensinya perlu orang yang bagaimana pustiklat harus menyedakan orang yang bagaimana kok pustiklat karena keahlian di PLN itu banyak yang tidak diatarkan di universitas tapi harus diisi di pustiklat makanya ada pustiklat sekarang pustiklat namanya keren corporate university tapi tidak diarahkan keahlian apa yang harus dimiliki orang-orang itu misalnya seorang operator PLTU itu harus dipustiklat lalu itu ada feedbacknya gitu krusir di cek lagi kalau Direkturat Konsersi bikin perencanaan di sini dampaknya di SDM bagaimana lalu di feedback di koreksi ada sidang direksi untuk akhirnya direksi itu satu kata oh iya sudah kita mendukung corporate planning yang dibikin Direktur perencanaan semua harus sepakat itu harus dikoordinir oleh Direktur utama itu kalau Direktur utamanya bukan orang PLN tidak mengerti itu dilemahnya zaman sekarang itu tambahan saya keluar maaf terima kasih Pak Jiteng terima kasih Pak Jiteng dan mohon maaf semua mongga Pak Joko closing setemannya Pak Joko belum di unmute Pak Jokong belum di unmute Pak belum Pak Joko belum di unmute lalu Pak Joko monitor suaranya belum terdengar belum di unmute maaf jadi mohon maaf ini Pak Jiteng ini kami menyatakan bahwa inilah yang sudah terjadi terjadi terjadilah mohon maaf saya jangan lupa tidak perlu kita sesali tidak perlu kita unget lagi inilah warisan yang didapat pada yang sudah sekarang tapi saya punya keyakinan ya makanya begini Pak kita tidak tidak perlu menyelesai lagi tapi saya yakin bagaimana sekarang ini masih bagaimana generasi punya zamannya dan punya solusi untuk mencari jalanan keluarnya jadi marilah kita bersama-sama mencari solusi mengenai calut-calut yang ada di masalah listrik di Indonesia sangat luas sekali sangat banyak dan ini saya rasa zaman yang anak muda ini saya lihat tadi penghargaan luar biasa ini tampak bahwa menahan listrik ini suatu hal yang tidak mudah menggunakan suatu kompetensi ilmu yang rumit yang betul-betul kompleks namun saya yakin dengan teknologi dan juga dengan kemampuan SDM ini akan mendapatkan suatu sistem listrik yang lebih andal lebih murah dan akan jalan-jalan keluarnya jadi sebelum menurut ini saya sampaikan apresi luar biasa kepada Pak FBR Yadi ini ini betul-betul lecture yang sesuai dengan keinginan kita bersama bahwa kita haus dengan ilmu sebenarnya jadi jarang kita bahas atau kita dapat di ruang kuliah ini terima kasih istilahnya manajemen PLN ini Pak FBR Yadi luar biasa manajemen PLN bersedia sharing ilmu pada kita semuanya ini kami sebagai masyarakat luar dan ini sangat tertantan juga bahwa untuk mengoperasikan suatu sistem listrik ini merupakan suatu ilmu yang luar biasa dalam walaupun disini hanya dua jam namun saya yakin ini mampu membuka wawasan kita bersama dan kesadaran kita bersama bahwa menghasil pelan ini listrik ini tidak mudah dan merupakan suatu kompetensi luar biasa lagi terima kasih Pak FBR Yadi dan juga atas tadi kecediaannya sharing knowledge jadi kita sedekah ilmu untuk Indonesia Maju dan juga terima kasih kepada Bapak-Bapak Senior ini pada Pak Citeng Pak Mas Gunarto tadi ada Mas Indro Utomo dan juga kakak kelas kami banyak tadi ada Kak Demdem ada Pak Edi Widiono jadi banyak sekali bahwa forum ini juga diikuti banyak senior dari angkatan 70 dan ini Pak Ariyadi di atas angkatan 80 jadi yang pertama dulu angkatan 76 Pak Joko Prasetyo ini angkatan 70an sekarang 80 kita harapkan depannya itu ada angkatan yang angkatan 90 jadi Pak Cinta yang kita punya generasi muda itu luar biasa Pak jadi mereka juga ditempat dengan keadaan dan saya yakin jamannya akan menjadi solusi yang mampu juga menjelaskan masalah yang ada dengan demikian sekali lagi terima kasih pada audiens dan juga pada Bapak semuanya Pak Ibu yang sudah mengikuti lecture ini sampai akhir dan semoga ini merupakan suatu ibadah kita bersama kita minta solusi yang terbaik untuk kelistrikan di Indonesia beri tolfik kembali daya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Baik Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekarang kita ambil gambar bersama jadi mohon gamenya di on-kan dihidupkan silahkan Mbak Teti sudah siap baik Pak Ali ya Bapak Ibu mohon di on-kan ya videonya apa perlu berpost baru ada 5 slide oke mungkin yang pertama slide pertama 1 2 3 baik yang slide kedua oke 1 2 3 lalu yang slide ketiga 1 2 3 rupanya rupanya selain yang keempat 1 2 3 butuh ini menaikkan imun ini selain yang terakhir Pak ya 1 2 3 ya selesai Pak Ali baik terima kasih Bapak Bapak Ibu sekalian terima kasih atas kehadiran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih semua warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang warahmatullahi Pak Ariyadi oke